Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekolah baru cari kerja. Jamannya, study di CCIT dan langsung kerja. CCIT, Programming Future. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi semua peserta webinar hari ini. Ya, di sini ada 75 peserta yang sudah gabung ya. Sebenarnya sampai 100 lebih nih kita hari ini. Alhamdulillah ya. Sambutan dari CCIT mungkin langsung akan kita sampaikan dari Pak Surya. Pak Surya apa ada di tempat Pak? Sebelum kita mulai webinar mungkin Pak Surya mau menyampaikan sesuatu nih. Karena luar biasa webinar kita hari ini diikuti oleh berbagai kalangan sekali. Dari mulai PM, dari peserta pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Mungko Pak Surya, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa lalimuhammad. Selamat siang. Suara saya kedengeran bagus ya. Di sini kok agak bergema sepertinya. Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, oke. Mungkin yang lain bisa. Oke, baik. Ya, selamat siang Mbak Nurul. Bapak-Ibu sekalian dan saya spesial mau menyapa Mbak Amelia. Ya, selaku ini narasumber kita. Maaf ya, kalau saya selalu bilang narasumber, selalu birokratis nih Mbak Amelia ini. Apa ya, enaknya nyebutnya ini ya. Sahabat sisi IT. Sahabat. Kita hari ini sharing aja kok Pak. Sahabat. Ya, sahabat sisi IT yang mau berbagi dan mau menyampaikan insight ilmu pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih Mbak Amel. Ya, sudah bersedia di siang hari ini. Karena memang di era sekarang, saya selalu menekankan ke teman-teman, ke situasi-situasi IT, ke mahasiswa. Kita hidup ini di era buca. Volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Semua serba tidak pasti, semua serba berubah. Maka yang tidak berubah itu adalah learning. Proses learning and re-learning. Belajar, belajar, dan terus belajar. Maka dalam konteks itulah, maka kita selalu menyelenggarakan webinar agar kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dari para sahabat sisi IT. Para, kalau kita tidak menyebut narasumber, tapi bintang tamu kita. Dan hari ini ada Mbak Amel yang bersedia untuk menyampaikan pelajaran yang sangat berharga. Learning agility. Terima kasih juga untuk Mbak Devi ini. Mbak Devi ini, sengaja Mbak Amel kita pilih untuk menjadi pendamping sahabat. Pendamping sahabat ya. Pendamping sahabat. Karena dalam konteks learning agility ini, Mbak Devi ini yang setiap hari, setiap saat ini menyebabkan experience langsung dengan psikologi siswa. Psikologi siswa, psikologi calon lulusan, bahkan sampai psikologi lulusan dikak. Nah ini mungkin kita bisa sharing-sharing dan kepada adik-adik siswa, maupun calon siswa, maupun mungkin ada orang tua di sini yang menyaksikan webinar kita kali ini. Mbak Devi kita kali ini sangat penting karena memang tagline-nya apa itu Mbak Nurul? Menjadi pribadi. Pribadi yang disukai ya. Yang disukai di, terutama di dunia kerja. Masurya, saya ingin mengingatkan ini ada peserta juga dari Santri Minhajus Sobirin loh, Pak. Oh, Masya Allah. Minhajus Sobirin. Iya. Mohon disapa juga ini, Pak. Iya. Santri. Yang ini bukannya, yang Kisti dan Cah ya? ada 50 peserta hari. Oh, oke. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum dari Santri-Santri. Minhajus Sobirin. Juga untuk Ustaz dan Ustazah. Wa'alaikumussalam. 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 Kerja dibutuhkan bagi siswa lulusan. Karena kita memang begini, pasti kita sama-sama memahami, terutama para generasi-generasi Sela on seven ini ya, generasi yang sudah usianya ini sudah mengasam garamnya sudah hampir 40 tahun, bahkan lewat dari 40 tahun. Kalau saya tanya ke Mbak Nurul gitu ya, kalau Mbak Divi kayaknya belum 40 tahun deh kali ya. Belum melewati 40 tahun. Mbak Divi masih 20 tahun ini ya, kayaknya nih wajahnya ini. Kita merefleksi balik ya. Ternyata sepanjang hidup kita, terutama bagi generasi-generasi yang old, salah satu aspek yang terpenting, bukan saja masalah mengenai knowledge, bukan saja mengenai kompetensi kognitif, kepintaran, skill, kecerdasan. Tetapi salah satu yang terpenting itu adalah tadi, yang mau kita bahas di sini, cara sekologi bagaimana kita bisa menjadi orang yang supel, orang yang menarik, menarik dalam arti kepribadian yang menarik. Dan itu akan menentukan kesuksesan kita. Kalau saya sepribadi merefleksikan hal seperti itu. Jadi ini sangat penting, bagaimana kita bisa menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, menyenangkan di dunia kerja, sehingga at the end, kita akan bisa mendapatkan kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam kehidupan sosial, dan tentu untuk kalau bahasa santri ini ya, teman-teman santri untuk bisa mendapatkan, apa ya, hasanah ya, hasanah atau kebaikan-kebaikan di dunia, wal akhirat. Insya Allah. Terima kasih, Mbak Dulu, terima kasih Mbak Amil, semputan saya itu saja. Silakan. Terima kasih, Pak Surya. Saya sampai lupa menyampaikan ini, Pak Surya ini, direk utama CIT ya, karena tadi udah nggak sabar, pengen disambutan nih, japri-jabri saya terus. Terima kasih sekali, ini suatu kehormatan buat kita ya, disambut langsung oleh Pak Surya. Teman-teman juga, seperti kita ketahui ya teman-teman ya, dunia kerja itu memang sungguh dinamis, dan tidak sama, seperti bangku sekolah, bangku kuliah, dan komunitas lainnya. Dunia kerja itu kompleks, dan tidak hanya prestasi yang dibutuhkan di sana. Namun ada cara-cara bersikap, pola komunikasi, dan interaksi yang ideal. Nah, kerja sama tim itu akan lebih memudahkan pekerjaan besar, dan sudah pasti hal tersebut menjadi tuntutan di dunia kerja. Namun kadang-kadang masalah yang tinggul antarpersonal menjadi faktor penghalang terjadinya sinergi yang baik. Seperti apa yang kami sampaikan Pak Surya tadi ya, teman-teman ya. Padahal untuk mencapai goals itu, pastinya dibutuhkan kerja sama tim yang kompleks. Nah, mungkin teman-teman juga yang sudah bekerja ini pernah menemukan satu kondisi yang unik dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa sih? Rekan saya yang itu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Padahal skill dan kepintarannya bisa saja di bagi saya yang lebih. Nah, mudah-mudahan kita semua akan menemukan jawabannya dalam webinar ini ya, teman-teman ya. Untuk itu, saya sengaja hadirkan seorang psikolog yang akan membahas mengenai cara menjadi pribadi yang disuskai di dunia kerja. Yang insya Allah akan dapat mengantar kita ke kondisi yang lebih baik, yaitu Ibu Amelia Fitri, MPSI Psikolog CHT. Waduh, panjang sekali gelarnya ya, Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Halo, Ibu Lia. Silahkan menyapa peserta hari ini, Ibu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya, mohon izin untuk menyebut teman-teman yang hadir di sini juga sebagai sahabat sisi IT. Boleh, Pak Surya? Oh, sangat tentu, boleh. Dan saya juga mohon maaf kalau Ibu Mbak Amelia tadi mohon izin, saya mohon maaf. Rupanya panggilannya Mbak Lia ya. Iya, betul. Mbak Amelia tadi menyebut ya. Tidak apa-apa. Baik, beliau ini sudah sangat berpengalaman menangani berbagai permasalahan sebagai seorang psikolog. Dan sampai saat ini, beliau juga masih aktif di Rumah Sakit M.C. Jakarta ya. Teman-teman yang mau cari bulan di M.C., silahkan. Udah kenalan di sini, kan? Beliau juga sedang malang melintang dalam dunia HRD. Jadi, ya, memang udah kuat banget ya beliau ahlinya dalam materi webinar kita hari ini. Kemudian, kita juga didampingi oleh Ibu Devi Suli Siorini. Halo, Ibu. Silahkan menyapa peserta webinar kita hari ini, Ibu. Oke, halo, sahabat CCIT dan juga teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Beliau ini adalah seorang student counselor di CCIT. Terkait materi hari ini, nanti kita juga akan mohon sharingnya seperti apa support CCIT terhadap para siswanya. Tentunya, kesuksesan siswa sangat tergantung pada support dari lembaga pendidikannya, ya, teman-teman semua. Oke, kita langsung saja memasuki sesi webinar. Jangan lupa untuk mute semua sound-nya agar kita lebih fokus pada materi kita hari ini. Dan setelah 40 menit, kita simak paparan nanti, dipersilakan peserta untuk ajukan pertanyaan via kolom chat atau yang mau request live, hanya langsung bisa ajukan lalu hidupkan kameranya. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja kita simak materi kita yang akan disampaikan oleh Ibu Lia. Silahkan, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Nurul Suci. Mohon izin Bapak Surya untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, ya. Baik, sahabat CCIT, saya yakin hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan, amin, dan pada hari ini kita diskusi, ya, sahabat CCIT, ya. Kita diskusi, sehingga nanti ketika ada suatu hal yang ingin sahabat sampaikan atau mungkin feedback, udah, kita sama-sama diskusi berbagi pengalaman. Interaktif, ya, Bu, ya? Betul sekali, interaktif, ya. Atau nanti bisa raise hand, kemudian dibantu untuk unmute, ya, Bu Nurul, ya. Baik, Sipu. Supaya bisa kita diskusi. Hari ini kita mau diskusi terkait gimana sih menjadi pribadi yang disukai di dunia kerja. Ya, menarik sekali, nih, ya. Nah, sebelumnya, saya mau ngajak teman-teman untuk main dulu, ya. Di kolom chat, saya akan kasih link untuk Mentimeter teman-teman itu nanti tinggal klik saja link-nya, kemudian akan bisa langsung masuk ke Mentinya, lalu akan langsung disambut dengan pertanyaan, ya. Sebentar, kalau teman-teman ada yang nggak bisa ke Mentinya, bisa browsing, ya, www.menti.com, kemudian kodomentinya 73683300. Saya sambil tampilkan, deh, ya. Hari ini ada 121. Kita coba tunggu berapa yang bisa masuk. Ya, sahabat-teman, ya. Jangan kita, ya. Iya, ada yang buksor sepertinya. Baik. Siap, sudah ada satu pesertan nih, satu sahabat yang sudah mengisi. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang disukai di pekerjaan? Apa sih definisi pribadi? Seperti apa sih pribadi yang disukai di pekerjaan menurut sahabat sisi IT? Di situ, sahabat sisi IT boleh menjawab tiga, silakan diisi. Tiga definisi menurut sahabat sisi IT. Nanti, yang paling banyak menjawab kata itu, tulisannya akan lebih besar. Jadi, kita mau lihat nih, menurut sahabat sisi IT, pribadi yang disukai itu seperti apa sih maksudnya? Ini bebas berapa kata ya, Bu? Berapa kata bebas, yang penting tiga pernyataan atau tiga jawaban. Oke. Yuk, teman-teman, yuk. Sudah ada empat peserta dari 115. Masih kita tunggu, nggak apa-apa. Ada yang bilang disiplin. Ini jawaban yang paling banyak, disiplin, sopan, jujur. Selebihnya pintar, ikhlas, supel, kerja keras, selalu bermanfaat. Kalau boleh saya kasih bocoran ya, sekarang itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Nanti sesi berikutnya kita bahas kerja cerdas mungkin ya. Timwork, teamwork, komunikasi yang baik. Jawaban yang paling banyak masih disiplin, jujur, dan sopan. Ada yang bilang amanah, ya. Ada yang bilang amanah. Apa lagi? Mudah bersosialisasi, royal, gesit, fleksibel, taat pada atasan. Oke, nanti akan kita bahas tuh. Ramah, bijak dalam bekerja, peduli, olahraga, baik. Tiga jawaban yang paling banyak masih disiplin, jujur, dan sopan. Silahkan, sudah 39 sahabat nih yang bergabung di menti kita. Tepat waktu, work smart, betul. Work smart tuh sekarang lebih ngetrend dibandingin work hard ya. Helpful, good attitude, happy face. Aduh, jangan happy face ya. Kalau happy face nanti hatinya nggak happy. happy aja semuanya ya. Kemudian, senyum, rajin, tidak memberatkan, kerja cepat, mencari muka, baik. Oke, apa lagi? Mencari muka ya. Iya. Nggak apa-apa, kita terima semua masukan dari sahabat sisi IT ya. Setiak kawan, tepat waktu, berintegritas. Oke, ada yang menjawab cobaan, baik. Ada yang menjawab tegas, berkomunikasi dengan baik. tiga jawaban terbesar masih sopan jujur dan disiplin. Kemudian, diikuti oleh kerja cerdas dan amanah. Sudah ada 51 sahabat sisi IT nih yang memberikan masukannya. Saya coba baca-baca yang jawabannya cukup menarik ya. Tidak membedakan rekan kerja. Oke, kerja konsisten. Oke. Tidak merasa hebat. Baik, humble ya. percaya diri, bekerja sesuai target, ramah kepada orang lain. Ada yang menuliskan mana tadi? Inisiatif, kalau enggak salah. Sudah separuh nih yang menjawab, luar biasa sekali. Ada yang bilang senang. Tiga jawaban terbanyak, masih sopan, jujur, disiplin, diikuti dengan kerja cerdas dan amanah. Komunikatif, hirarki. Ada yang menulis hirarki. Ada yang menulis sopan dan beretika. Kerja cepat, menghargai. Sudah 60. Kita tunggu sampai 100 ya sahabat sisi IT. Tidak apa-apa ya. Multitasking, berhubungan baik, setiap kawan. Tetap, jawaban yang paling banyak adalah sekarang sopan, jujur, disiplin. Oke, tiga jawaban yang terbesar. Baik, ini 61 belum bergerak lagi. Masih kita tunggu deh ya. Enggak apa-apa. Kita tunggu beberapa saat. Ini masalah jaringan juga ya. Betul, betul. Kita tunggu beberapa saat. Enggak apa-apa ya, Ibu Nurul ya. Baik, ini sudah 125 peserta yang yuk. Luar biasa. Mungkin Ibu Nurul karena saya enggak bisa karena saya enggak bisa lihat chatnya. Mungkin tadi linknya bisa di-copy paste lagi supaya yang baru masuk bisa langsung klik. Takutnya yang baru masuk belum dapat, belum lihat linknya. Sahabat sisi IT yang baru bergabung, silakan di kolom chat itu ada link untuk Menti. Sahabat, bisa langsung klik linknya saja atau kalau mau masuk ke browser www.menti.com dan ada kodenya tinggal dimasukkan saja. Begitu masuk, sahabat sisi IT akan langsung dihadapi dengan pertanyaan ini. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pribadi yang disukai di pekerjaan? Yuk, kita sama-sama diskusi ya. Menurut sahabat sisi IT, apa sih? Ini jawaban yang terbesar masih jawaban yang terbanyak masih sopan jujur disiplin. Menarik, ada yang bilang work hard, pray hard. Baik. Pray ya, pray itu berdoa berarti ya, bukan play. Ada yang menulis, bekerja sesuai hati. cobaan tadi sudah ya. Kemudian, ada yang menulis dalam bahasa Jepang nih. Saya nggak ngerti apa artinya ya. Sangat semangat ya. Sekarang lagi jamannya Kepo, jadi... Baiklah. Jadi, ya, bahasa-bahasa begitu harus belajar juga kita kayaknya deh. Iya, supaya kita up to date terus ya, dengan situasi yang ada. Baik. Sudah 70 nih. Saya tunggu sampai 80 deh, baru kita pindah ke slide berikutnya. Masih ada nih, satu pertanyaan lagi. Berhubungan baik, mudah bersosialisasi, ikhlas, komunikatif, punctuality. Oke, punctuality. Atau ketepatan waktu ya. Baik. Luar biasa sekali. Jujur dan disiplin masih nomor satu ini ya, Mbak? Masih, masih betul. Jujur, disiplin, diikuti oleh Sopan dan Amanah, Pak. Luar biasa ya, Pak ya. Benar, Ibu Nurul Suci, orang-orang yang di sini, sahabat sisi IT yang bergabung, calon orang-orang sukses. Amin, amin. Amin. Tadi isian saya nggak masuk, ternyata isian saya ya. Oh, begitu, Pak? Bocoran, Pak. Bocoran, Pak. Boleh disipin. Sayang isinya supel, supel komunikatif. Ada, Pak. Supel, Pak. Tadi, Pak. Iya, tapi maksudnya ternyata nggak banyak, nggak favorit. Oh, benar. Bukan jawabannya favorit, Pak. Iya. Luar biasa. Ini yang favorit, masih disiplin, jujur, sopan, amanah, kerja cerdas juga lumayan. Ini supel agak gede, Pak, tulisannya. Berarti lumayan banyak, Pak. Lumayan ada yang ngisi. Ada yang ngisi. Ada temennya, Pak, Suria, berarti. Supel dan humble ini setara ya, besarnya ya. Iya, supel dan humble cukup bersaing yang menjawabnya. Ada yang menulis lagi kritis. Baik. Oke. Kayaknya saya cut sampai 80, kemudian saya pindah ke slide berikutnya ya. Saya sambil coba cari, apalagi jawaban-jawaban yang unik. Public speaking-nya bagus. Baik. Si, aku punya keputian smoothie. Aku maskeran rambut. Terus dengan Mohon di-mute ke teman-teman. Belum kalah ini. Terima kasih. Masyarul, mungkin dari beberapa kritisnya bisa di-mute ya, pesertanya. Terima kasih. Hah? Di-blue. Saya apa-apa terang dulu, Pak. Kalau keneng apa? Keneng angin disilang. Oke. Kita terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masyarul malah mute-nya saya. Masyarul butuh kopi. Oke, Masyarul butuh kopi deh. Baik, sudah 81. Sahabat sisi IT, saya coba pindah ke slide berikutnya. Kalau sekarang, kalau slide ini saya bertanya, apa sih menurut sahabat sisi IT yang dimaksud dengan pribadi yang disukai di pekerjaan? Kalau slide berikutnya, saya bertanya, kalau gitu, sejauh ini apa yang sudah sahabat sisi IT lakukan untuk menjadi pribadi tersebut? Atau untuk menjadi pribadi yang disukai dalam dunia kerja? Atau untuk siap-siap menjadi pribadi yang disukai di dunia kerja? Yuk, silahkan. Langsung diisi, boleh mengisi tiga maksimal. Linknya sama, Bu? Ini langsung masuk. Oh, langsung ya? Jadi, nggak usah masuk link lagi. Otomatis langsung masuk. Biasanya di layarnya langsung pindah jawabannya. Oke. Kita tunggu. Harusnya tidak ada kendala. Iya, sudah ada dua. Mencari pengalaman. Tepat waktu, sopan, ramah. Pengajar yang berkompeten. Maksudnya belajar dari pengajar yang berkompeten ya. Bermasyarakat. Oke. Ikut organisasi, magang. Komunikatif. Baik, ramah. Baik. Mentraktir teman. Oke. Jawaban yang cukup menarik itu ya. Mentraktir teman. Saya mau dong jadi temannya. Kalau aku mau coba juga nih, Bu. Mentraktir teman. Makanya, saya mau dong jadi temannya yang menjawab ini. Coba raise hand. Baik. Ada tadi yang menulis, banyak baca. Betul sekali. Belajar. Kemudian, belajar dari pengalaman. Mencoba memulai. Benar. Lalu, ada yang menulis santai. Oke. Ada yang menulis melayani. Bapak-Ibu, kalau misalkan nanti ada sesi untuk leadership, sebenarnya tuh sekarang leadership itu adalah melayani konsepnya. Jadi, leader, bukan boss gitu ya. Intermezzo aja. Terus, aktif organisasi, tidak mudah marah. Terus, belajar hal yang baru. Oke, luar biasa sekali. Tukang antarjemput. Aduh, jawabnya tukang antarjemput. Ini kayaknya Johnny nih yang jawabnya. Ini malah ada yang ada yang menjawab dengan ikon api. Maksudnya mungkin bersemangat kali ya. Oke. Ada yang tulis tidak prokras. Oke, procrastination maksudnya menunda-nunda ya. Nggak males. Baik. Nongkrong dengan teman. Oke. Keluar dari zona nyaman. Baik. Kalau kebanyakan nongkrong nggak kerja-kerja nanti, Bu ya. Iya, betul sekali. Benar-benar. Kemudian saya cari jawaban-jawaban yang unik. Membangun hubungan itu betul sekali. Nurut sama atasan. Oke, kita coba lihat lagi. Kalau nurut sama atasan perlu diaminkan itu, Bu. Kebanyakan suara membangkang ya, Pak? Oh, enggak. Johnny nggak membangkang lah, Johnny. Oh, enggak. Pritis, Pak. Tepatnya. Pritis. Sekarang atasan murah, Pak. Oh, atasan murah. Atasan murah. Di pasar 10 ribu, Pak. Oh, iya. Kalau kebanyakan. Sama. Setelan ya. Setelan yang di store. Setelan di store. Apalagi menjelang lebaran gini ya. Menjelang bukuasa ya. Baik. Kalau kebanyakan. Oke. Sepertinya kita semua butuh kopi kalau begini ya. Tidak hanya aku, tapi kopi. Betul. Oke. Intermezzo joke aja. Oke. Kemudian ada friendly. Ada yang bilang friendly. Praktek untuk pengalaman. Betul sekali. Ready to help. Learn new thing. Oke. Ini ada lagi yang menuliskan pakai bahasa Jepang. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakan. Ada yang bilang sholat tepat waktu. Ya. Bisa. Kemudian join organisasi. Accept challenges. Ya. Menerima tantangan-tantangan. Berusaha dan berdoa. Ada yang menjawab chill. Chill itu kan kayaknya tenang ya. Artinya ya. Terus coba kita lihat lagi. Empati. Betul. Punya target. Betul sekali. Kerjain tugas dengan cerdas. Betul. Menghargai pendapat. Ibu Amel. Ini peserta pada minta kameranya dihidupin nih. Mau lihat Ibu Amel yang cantik. Oh oke. Baiklah. Oke. Nongkrong dengan teman. Menjadi yes sir. Oke. Baiklah. Accept challenge tadi udah saling membantu. Magang. Benar. Magang. Berusaha bersikap jujur. Lihat dua arah. Lihat dua arah. Benar. Kemudian masih 56. Kita tunggu sebentar ya. Ya. Baik. Sabar terhadap sikap orang lain Mbak. Oke. Baik. Praktek untuk pengalaman. Berbaur dengan orang lain. Ini jawaban yang paling banyak adalah perbanyak jaringan. Belajar. Komunikatif dan ramah. Mungkin 11-12 ya jawabannya. Jumlahnya ya. Oke. Ini 56 masih mau nambah lagi enggak? Kalau enggak saya tutup. Kita coba lihat. Oh masih nambah lagi. 58 malah. Yuk. Coba yuk. Perbanyak jaringan. Belajar. Ramah. Mencari pengalaman. Itu masih 4 jawaban yang terbanyak ya. Oke. Silahkan. Masih kita tunggu. yang paling banyak itu masih berbanyak jaringan. Belajar. Mencari pengalaman. Mencari pengalaman lumayan. Oke. Ramah. Baik. Menjadi pendengar yang baik. Oke. Jangan mudian. Oke. Iya. Enggak boleh kemudian. Haus akan ilmu. Oke. Benar. Ada yang bilang tadi empati sudah ya. Mencari banyak tenang. Be teman. Be yourself. Oke. Benar sekali. Tidak korupsi. Oh iya. Harus amanah ya. Harus amanah. Itu bukan hanya sukanya di dunia kerja. Tapi di internasional. Iya. Benar. Sukanya di dunia. Dan juga di akhirat gitu ya. Oh benar. Benar-benar di akhirat gitu ya. Iya. Ini ada yang bilang rajin ngaji. Baik. Oke. 61 masih mau nambah? Kalau tidak saya cut dulu. Saya cut dulu ya. Sahabat sisi IT ya. Jadi kalau tadi sebelumnya menurut sahabat sisi IT. Apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang disukai? Jawaban yang terbanyak itu adalah jujur. Sopan. Kemudian disiplin. Kemudian kerja cerdas ya. Sedangkan langkah-langkah apa yang sahabat sisi IT saat ini sudah lakukan atau sedang dilakukan untuk menjadi pribadi tersebut? Yaitu jawaban yang paling banyak. Memperbanyak jaringan. Belajar mencari pengalaman, ramah, dan juga komunikatif. Oke. Terima kasih sahabat sisi IT. Saya stop dulu ya. Saya tutup dulu untuk mentinya. Dan saya akan share slide saya. Mohon izin saya stop video ketika share slide. Karena biar sinyalnya tidak terganggu ya. Nanti setelah itu kita ketemu lagi kok tenang saja. Baik-baik Bu. Silahkan Bu. Oke. Baik sahabat sisi IT kita sudah main menti. Kita sudah polling pendapat. Apa sih menurut sahabat definisi pribadi yang menyenangkan di dunia pekerjaan ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulian yang menarik sekali. Saat ini memang kita hidup di dunia FUKA istilahnya. Nah, sedikit informasi. FUKA itu sebenarnya muncul ya. Istilah FUKA itu muncul pada masa Perang Dunia. Jadi, waktu Perang Dunia itu di Amerika ada si tentara Amerika itu punya college atau kampus yang dia memunculkan istilah FUKA ini untuk menggambarkan kondisi perang pada saat itu. Nah, kemudian konsep ini diadopt ke dunia bisnis atau dunia industri. Yang juga sebenarnya menggambarkan situasi industri pada saat ini. FUKA itu apa? FUKA itu singkatan. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Nah, volatility itu maksudnya apa? Volatility itu adalah segala sesuatunya itu bergerak dengan cepat. Segala sesuatunya itu bisa berubah dalam hitungan sekejap. Seperti hal yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID. Nggak kerasa ya COVID itu sudah ulang tahun satu tahun Maret ini ya. Kita ingat tahun lalu bulan Maret yang tiba-tiba ada COVID dan kita baik di dunia pekerjaan maupun dalam segi pendidikan, dalam dunia pendidikan diwajibkan kudu harus mau nggak mau untuk merubah pola belajar kita, untuk merubah pola bekerja kita. Nah, ini yang dimaksud dengan volatility. Meskipun tidak ada COVID, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kalau dalam dunia pendidikan mungkin yang seringnya perubahan-perubahan kurikulum, perubahan-perubahan metode mengajar ya. Nah, ini yang dimaksud dengan volatility. Semuanya itu terjadi dengan cepat dan perubahan-perubahan itu bisa terjadi juga dengan cepat. Baik, rupanya ada yang lagi iseng nih, coret-coret slide-nya. Saya nggak tahu bisa dihapus nggak ya? Mas Harul jangan dimatiin nih. Tadi lupa mungkin Mas Harul ya. Oke, saya nggak tahu bisa dihapus nggak ya kalau coret-coret gini, takut mengganggu peserta yang lain. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Harul, nanti saya teraktir kopi ya. Saya nggak ingin ngomong. Boleh. Oke, baik. Itu volatility ya. Pokoknya segala sesuatunya bergerak dengan cepat. Kemudian uncertainty. Uncertainty itu apa? Maksudnya banyak hal yang terkadang-kadang gitu ya. Belum pasti sekali. Contoh yang gampang ya sekarang inilah. Kita mesti berubah pola hidup kita, pola bekerja kita, pola belajar kita dalam segi pendidikan. Dan kita masih belum tahu sampai kapan. Sehingga mau nggak mau kan kita beradaptasi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan uncertainty. Lalu kompleksity. Kompleksity itu gimana maksudnya Kak Lia? Kompleksity itu maksudnya segala sesuatunya terhubung. Saya bicara di dalam dunia pekerjaan deh. Dalam dunia pekerjaan, organisasi atau perusahaan, tidak ada satu departemen pun yang berdiri sendiri, atau tidak ada satu departemen yang menonjol. Semua itu saling terhubung, dan saling bekerjasama, dan saling memiliki ketergantungan. Nah, nanti dalam dunia kerja teman-teman akan merasakan seperti itu. Kompleksity. Semua itu saling terhubung. Pegala sesuatunya saling terhubung. Kemudian ambiguity adalah terkadang banyak sekali hal-hal yang tidak jelas, yang tidak sukar untuk dipahami, yang kabur ya. Maksudnya kabur itu masih gray area ya. Banyak sekali ambiguity-ambiguity yang kita rasakan. Nah, ini adalah dunia yang kita hadapi, terutama dalam organisasi atau perusahaan atau bisnis. Kita menghadapi situasi yang suka ini. Apalagi kita sekarang sudah revolusi industri 4.0 ya, di mana banyak sekali misalkan internet of things ya, segala sesuatunya gampang aksesnya. Nah, terus gimana nih, gimana kita nanti dalam bekerja menghadapi situasi seperti ini ya. Kalau tagline kita adalah gimana kita dalam situasi seperti ini bisa tetap menjadi pribadi yang menyenangkan dalam dunia pekerjaan. Nah, ada yang namanya learning agility. Ada yang namanya learning agility. Learning agility itu apa? Agility itu kan agile. Agile itu lincah. Learning agility maksudnya bagaimana kita lincah untuk beradaptasi, bagaimana kita lincah untuk mempelajari hal-hal baru. Contoh yang sederhana aja dalam kasus COVID kita, dalam kasus pandemi kita. Yang tadinya kita meetingnya offline, kalau istilah kami ya di perusahaan, meeting offline yang ketemu tatap langsung, ketemu muka langsung. Sekarang kita mesti belajar mengoperasikan media-media seperti Zoom ini. Saya juga awalnya buta banget sama Zoom, cuman akhirnya terpaksa gitu kan, terpaksa belajar. Akhirnya sekarang sudah cukup bisa walaupun belum mahir. Nah, learning agility itu kelincahan kita untuk menghadapi si VUKA ini ya, untuk kita bisa tetap beradaptasi dengan situasi yang ada, atau lingkungan yang ada. Ini penting sekali untuk kita miliki. Karena gini ya, karena learning agility nanti nyambungnya ke business agility. Ini sudah konteks perusahaan. Business agility itu apa? Kelingcahan bisnis. Maksudnya adalah bagaimana bisnis bisa beradaptasi dengan perubahan atau tantangan yang ada di luar sana. Baik dari kompetitor, baik dari peraturan pemerintah, baik dari situasi dunia. Teman-teman mungkin nanti bisa googling yang namanya megatrend. Itu Indonesia sekarang sudah punya program untuk menyambut hal itu yang namanya Indonesia Emas 2045. Intinya adalah bagaimana Indonesia menyiapkan sumber daya manusianya, menyiapkan sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk menghadapi megatrend dunia 2045. Yang salah satunya adalah peningkatan keterampilan sumber daya manusia atau masyarakat Indonesia. Makanya kan sekarang dikit-dikit sertifikasi BNSP, sertifikasi BNSP. Nah, itu salah satunya ya untuk menyambut megatrend 2045. Nah, teman-teman belajar sendiri deh, itu menarik sekali. Nah, bisnis agility itu adalah bagaimana si perusahaan tempat kita nanti bekerja itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Contoh yang kita hadapi sekarang adalah ketika pandemi ini, kemudian banyak perusahaan yang memutuskan karyawannya work from home, berarti kan perusahaan mesti mengatur kembali SOP-nya atau stand-up prosedurnya seperti apa sih dalam bekerja. Atau bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengurangi pegawainya, gitu-gitu ya. Jadi, kalau si bisnis ini mau survive, mau memiliki bisnis agility yang dibutuhkan untuk bertahan terhadap tantangan dan kompetisi yang ada, SDM-nya, sumber daya manusianya, harus punya learning agility. Harus punya kelincahan dalam belajar beradaptasi ini. Makanya penting sekali. Kalau karyawannya punya learning agility, kalau sahabat sisi IT memiliki learning agility, sahabat sisi IT bukan hanya menjadi pribadi yang menyenangkan bagi atasan rekan kerja atau bawahan, tapi juga akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi perusahaan dan menjadi aset yang benar-benar dijaga oleh perusahaan. Itu hebatnya learning agility. Dan jangan khawatir, learning agility ini bukan sesuatu yang kita lahir terus punya learning agility atau kita lahir kita ditakdirkan nggak punya learning agility. Tidak. Learning agility ini skill ya. Jadi, sesuatu yang bisa kita pelajari, bisa kita latih. Nah, learning agility ini apa sih? Learning agility memiliki lima komponen. Ada self-awareness, mental agility, people agility, change agility, dan results agility. Nah, self-awareness itu adalah bagaimana kita bisa mengenali kekuatan yang kita miliki serta, saya nggak pernah mau bilang kelemahan, karena kita tuh hebat, kita semua tuh luar biasa, kita semua sempurna. Tuhan tuh menciptakan kita sempurna. Jadi, self-awareness ini adalah bagaimana kita mengenali kekuatan yang kita miliki, dan bagaimana kita bisa mengenali area yang perlu dikembangkan. Misalkan, saya itu pandai berbahasa Inggris. Itu kan kekuatan kita. Tapi saya itu malu kalau harus ngomong di depan orang banyak. Nah, kayak gitu ya. Kita tahu plus minusnya apa. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang harus kita kembangkan. Nah, yang menjadi kekuatan kita, kita tingkatkan. Minimal pertahankan, tapi kalau bisa tingkatkan. Apa yang menjadi kekurangan kita, kita pelajari. Oke. Nah, sahabat sisi IT, ketika saya bilang kita pelajari, kita belajar, itu bukan berarti belajar secara formal saja ya. Nanti dalam dunia pekerjaan, tolong jangan jaim jumadi atau jaga image jual mahal dikit ya. Kita belajar itu sama semua orang. Sama rekan kerja kita, sama bawahan kita mungkin ya. Tapi kita harus punya, oh iya, aku itu malu loh kalau bicara di depan banyak umum. Tapi kan, di depan banyak orang, di depan umum. Tapi kan aku harus bisa memberikan presentasi. Wah, kayaknya staffku misalkan. Kayaknya temanku ini, dia pede deh ngomong di depan banyak orang. Aku belajar deh ke dia. Kayak gitu ya konsepnya. Jadi self-awareness ini, gimana kita bisa melihat atau menilai diri kita sendiri, kekuatan kita apa, kemudian apa yang mesti dikembangkan. Ketika teman-teman mau mencari hal itu, silahkan diskusi dengan sahabat yang dekat dengan kita. Karena kan itu jadi kaca kita ya. Apa sih plus minusnya kita? Seperti itu. Kemudian mental agility itu seperti apa? Mental agility itu kemampuan kita untuk secara lincah, istilah saya, membal. Membal itu gini. Analoginya kan, teman-teman sahabat CCIT pernah lihat nggak sih? Ada balon, balon berwujud karikat, bukan karikat, berwujud bebek, misalkan Donalda, yang kalau dipukul, itu dia jatuh, tapi karena bawahnya itu ada kayak alas yang agak berat, sehingga dia bisa naik lagi, berdiri lagi. Nah, itu mental agility. Karena gini, dalam dunia pekerjaan, nanti teman-teman itu akan banyak menghadapi hasil yang tidak sesuai dengan keinginan sahabat CCIT. Misalkan sudah belajar, mati-matian, sampai begadang-begadang untuk bisa dengan pede presentasi di hadapan atasan. Padahal cuma lima orang. Tahu-tahu pas hari H-nya, pas presentasi, gagal. Nggak sesuai harapan kita. Udah gitu, atasan kita ngenyek, istilah ngenyek itu kayak ngeledek gitu. Ah, kamu gitu aja nggak bisa. Nah, kalau kita nggak punya mental agility, apa yang terjadi sahabat CCIT? Kita down, kita drop, dan mungkin bahkan kita sama sekali nggak mau mencoba lagi. Pentingnya mental agility adalah supaya kita nggak baper. Kita nggak baper, kita nggak lebay gitu ya. Ketika kita dapat feedback yang negatif, ya sudah, jadikan itu feedback. Saya selalu bilang, kalau feedback itu, umpan balik itu membangun dalam pengertian berguna buat kita, dan memang benar, ya sudah, terima itu loh. Mental agility kayak gitu, terima. Jangan baper, jangan lebay. Tapi kalau memang, kita bicara jujur apa adanya, kadang ada orang yang memang sukanya kasih feedback negatif gitu ya. Kalau memang itu nggak benar, dan kira-kira orang itu hanya ngasih feedback negatif, cuma dia iseng, atau memang dia ada sesuatu, ya sudah, biarkan saja. Move on, let it go gitu ya. move on, itu. Betul sekali, jangan baperan ya. Pokoknya move on. Jadi, kayak si boneka, boneka, bukan boneka ya, balon tiup plastik tadi, ketika dipukul dengan keras, dia jatuh, tapi langsung bisa bangun lagi. Itu mental agility ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu boneka ya mbak ya. Iya, apa ya, saya juga bingung mengilustrasikannya. Tapi intinya, ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi ya. Jangan baper, jangan lebay ya. Nggak boleh jaim jumadi juga. Jadi, kita menerima feedback, menerima kegagalan, menerima hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kita masih bisa move on, let it go, dan kita masih bisa mencari alternatif lain. Kayak gitu ya, itu mental agility. Kalau people agility gimana? Nah, people agility tadi, yang menarik ada yang bilang traktir teman. Oke. Jadi gini, people agility itu bagaimana kita bisa memahami orang lain, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan kita mengetahui orang itu banyak macam ragam kepribadian perilakunya. Nah, people agility itu bagaimana kita bisa belajar untuk mengenali orang lain, dan kita bisa tahu cara menangani orang lain seperti apa. Nanti akan saya kasih tips, tipu-tipu orang seperti apa sih, gitu ya. Jadi, people agility itu jangan sampai ketika kita punya rekan kerja, ih, dia kok orangnya baperan, atau ih, dia itu orangnya ciplos-ciplos, terus kita akhirnya nggak mau kerja sama-sama dia, atau kita jadi bad mood, atau kita jadi males, bahkan minta pindah tim. Nah, nggak kayak gitu ya. Tujuan people agility itu adalah untuk kita mengetahui, oh oke, si Tony itu memang orangnya kalau ngomong ciplos-ciplos. Jadi, kalau saya lagi ngomong sama dia, saya nggak boleh ngambil hati. Udahlah, selama dia tidak menyinggung yang prinsip-prinsip, udahlah, BN aja. Berarti saya kalau komunikasi sama dia, harus singkat, padat, dan jelas. Oh, kalau si Agus, itu orangnya memang agak baperan sih, agak baperan, dan maunya disanjung. Berarti saya kalau komunikasi sama dia, saya harus perlahan-lahan, harus tertulis, dan harus lengkap langkah-langkahnya. Itu people agility. Jadi, jangan kalau kita melihat atau bertemu orang yang berbeda dengan kita, perilakunya, terus langsung kita jauhi dan kita anggap alien, makhluk asing, berasal dari luar bumi. Enggak. Karena banyak sekali tipe, banyak sekali perilaku-perilaku rekan-rekan kerja kita nanti. Yang pastinya, teman-teman, mungkin dalam bangku kuliah, sahabat sisi IT, mungkin dalam bangku kuliah sekarang juga sudah mengalami ya, si A kayak gini, si B kayak gini. Nah, ketika nanti sudah bekerja, nggak boleh, aku nggak mau kerja sama-sama si A deh, dia nyebelin. Aku nggak mau satu tim sama si B deh, orangnya kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Karena kan, kita dalam bekerja itu kan tujuannya untuk bisa dipromosikan, memegang jabatan pimpinan, ya. Mau nggak mau, kita harus berinteraksi dengan orang lain. people agility ini membantu kita, atau people agility ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengenali orang lain, untuk bisa memahami, nggak semua orang kayak gue loh, kalau gue makan siang telat, nggak apa-apa. Tapi, si A, si B nggak suka, dia makan siang, maunya on time. Dan kemampuan kita untuk bisa beradaptasi, serta menghadapi orang tersebut. Nah, itu people agility. Kemudian, change agility. Change agility itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya, ya COVID sekarang ini, pandemi yang kita rasakan. Yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa ketemuan di kampus, ya, sahabat sisi IT mungkin bisa kesana kemari dengan bebas. Sekarang kita mesti memperhatikan prosedur pencegahan penularan COVID. Kita harus banyak di rumah, ya. Terus, bosen. gimana kita ngatasiin bosennya, ya. apakah kita mengeluh, atau kita melakukan sesuatu, istilah kata itu kita bisa mengambil hikmah dari semua ini dan kita melakukan sesuatu. Jadi, gini, change agility itu intinya, dengan perubahan-perubahan apapun yang terjadi, kita bisa beradaptasi, ya. Sahabat sisi IT harus ingat, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jangan memberikan remote, ya, remote itu remote control untuk TV misalkan, ya. jangan memberikan remote kebahagiaan kita kepada orang lain atau kepada situasi, ya. Jadi, ketika teman-teman sudah memiliki change agility, teman-teman akan tetap merasa semangat, bahagia, tetap produktif dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi dalam lingkup perusahaan, itu perubahan-perubahan bisa terjadi dengan cepat. kayak misalkan tadinya SOP-nya, tanda tangannya, hanya ke Departemen A dan B. Tau-tau diganti Departemen A, B, C, dan D. Udah gitu, lampiran-lampirannya lebih banyak. Atau tadinya kita di Departemen HRD, tau-tau kita dipindah ke Departemen Finance atau keuangan yang sama sekali nggak nyambung sama HRD, gitu ya, misalkan. Nah, change agility itu bagaimana kita mampu mempelajari hal baru terhadap perubahan-perubahan tersebut, sehingga kita bisa nyaman dengan perubahan tersebut dan kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi, kita nggak ngeluh, kita nggak bete sama atasan, cuman kita bisa, oke, ini suatu hal yang baru dan saya akan mempelajarinya dan saya mampu mempelajarinya. Itu change agility dan percaya dengan saya dalam dunia pekerjaan banyak sekali perubahan-perubahan ya, kalau tadi di Buka ada volatile dan itu memang nanti akan sahabat-sahabat CCIP rasakan ketika mulai bekerja. Kemudian yang terakhir, aspek terakhir dalam learning agility adalah result agility. Result agility ini bagaimana kita bisa tetap memberikan hasil meskipun kita baru pertama kali melakukan hal itu atau meskipun kita jatuh berkali-kali atau gagal berkali-kali tapi bagaimana kita tetap bisa memberikan hasil. Contoh yang sederhana tadi yang saya sampaikan. Misalkan awal masuk bekerja teman-teman masuk di bagian HRD bagian administrasi penerimaan karyawan baru. Tahu-tahu teman-teman sebulan kemudian ditarik sahabat CCIT ditarik ke bagian pajak yang teman-teman tidak ada latar belakang pajak tidak ada pengalaman di situ dengan result agility teman-teman itu tetap ada semangat untuk mempelajari eh tugas gue di sini apa ya kemudian belajar mandiri entah tanya teman sehingga walaupun itu pertama kalinya teman-teman memegang pajak atau memegang pekerjaan di departemen pajak teman-teman tetap bisa deliver result masih bisa memberikan hasil pekerjaan yang diharapkan itu result agility ya nah kelima komponen ini ini penting untuk kelima komponen ini mendukung learning agility kita mendukung bagaimana kita dengan lincah mempelajari suatu hal yang baru sehingga kalau teman-teman memiliki learning agility dalam bekerja teman-teman itu bisa tetap happy bisa tetap semangat bisa tetap termotivasi ya saya baru tadi pagi ada pasien di MMC dulu masa ke tempat saya bekerja itu dia akhirnya saat ini diponis terkena penyakit autoimmune karena level stressnya sudah luar biasa sekali karena dia tidak bisa beradaptasi dalam pekerjaannya dia tidak memiliki learning agility ini dan itu sudah sudah beberapa tahun sampai akhirnya sekarang manifestasinya adalah ya itu ya dia kena autoimmune karena gini kondisi fisik kita itu berhubungan dengan kondisi emosional kalau kita stress dalam jangka waktu yang lama pasti akan terjadi sesuatulah dengan tubuh kita makanya dalam bekerja itu kalau kita memiliki learning agility ini kita akan lebih fun kita akan lebih tertantang menghadapi tantangan-tantangan baru menghadapi hal-hal baru kita akan lebih ringan untuk mempelajari hal baru sehingga bekerja itu merupakan suatu hal yang menyenangkan bukan suatu beban ya oke ini adalah salah satu kunci yang harus sahabat sisi IT miliki apabila ingin menjadi pribadi yang menyenangkan di dunia kerja ya nah sekarang saya mau memberikan tips terkait gimana sih kita tidak hanya mengenali diri sendiri tapi mengenali orang lain nah disini sahabat sisi IT mungkin bisa siapkan pulpen dan kertas karena saya akan minta sahabat sisi IT untuk mengisi langsung ya cara mengisinya seperti ini ini kan ada empat kolom kolom satu dari pendengar yang baik sampai ke bawah kolom dua dari suka mengatur sampai merasa kuat pernyataan di kolom tiga dari senang mengerjakan sesuatu dengan akurat sampai berbicara seperlunya dan pernyataan di kolom empat dari berteman dengan berbagai kalangan sampai berkomunikasi dengan cara yang hidup cara mengerjakannya adalah misalkan teman-teman isi dulu pernyataan di kolom satu pendengar yang baik kalau teman-teman merasa teman-teman adalah pendengar yang baik berarti kan pernyataannya sesuai nah di kolom skor atau teman-teman langsung tulis aja skornya berarti satu ya kalau pernyataannya sesuai dengan diri teman-teman berarti skornya adalah satu tapi kalau misalkan ah saya bukan pendengar yang baik berarti skornya adalah nol gitu ya jadi kalau pernyataannya sesuai berarti skornya satu kalau pernyataannya tidak sesuai dengan teman-teman berarti skornya 0, nilainya 0. Nanti kalau pernyataan kolom 1 sudah teman-teman isi, di jumlah nih, dari sini di jumlah ke sini ada berapa? Ada berapa? Jumlah total untuk kolom 1 nanti dikurangi 1. Misalkan jumlah totalnya 10, berarti dikurangi 1, berarti skor kolom 1 adalah 9. Pernyataan kolom 2 juga sama, isi. 1, suka mengatur sampai merasa kuat. Kalau sudah di jumlah ke bawah, jumlah total pernyataan kolom 2 nanti ditambahkan 2. Misalkan jumlahnya 11, berarti ditambah 2 kan 13, berarti skor pernyataan kolom 2 13. Gitu seterusnya ya. Kalau pernyataan kolom 3 itu skornya tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Jadi kalau skornya adalah 9, ya sudah 9. Sedangkan kalau pernyataan kolom 4, setelah di jumlah total, jumlahnya nanti dikurangi 2. Jadi kalau jumlah totalnya 9, berarti 9 kurang 2, 7 ya. Berarti jumlah atau skor kolom 4 adalah 7. Gitu ya, sahabat sisi IT. Sebelum mulai mengerjakan, ada yang mau bertanya enggak untuk cara pengerjaannya? Boleh dibantu saya, Bu Nurul, kalau ada yang unmute atau ada yang raise hand? Silahkan, boleh raise hand. Atau menolongnya? Karena langsung. Boleh langsung, boleh. Karena langsung kita kerjakan ini ya. Setelah kita kerjakan, kemudian kita langsung interpretasi. Supaya teman-teman bisa tahu. Ini ada pertanyaan, maaf, Bu. Untuk skornya tadi ada di dalam 1 sampai 10, ya? Tidak, skornya. Kalau pernyataannya sesuai, berarti kasih skor 1. Oh iya, ada di bawahnya ini. Jumlah. Kalau pernyataannya tidak sesuai, kasih skor 0. Tapi nanti di jumlah nih, skor kolom 1 di jumlah ke bawah, jumlah totalnya berapa? Kayak gitu. Skor kolom 1 di minus 1, kolom 2 jumlah totalnya plus 2, kolom 3 tetap, kolom 4 minus 2. Kayak gitu ya. Ada lagi? Ya. Iya, diisi. Karena ini nanti ada analisannya langsung. Jadi harus langsung dikerjakan. Baik, sambil teman-teman mengerjakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Yuk, sambil dikerjakan yuk. Karena habis ini kita mau interpretasi juga hasilnya seperti apa. Silakan, langsung dikerjakan. Saya rasa 5 menit cukup ya. Di sini 14.04, berarti 14.10 deh. 6 menit deh, silakan. Kalau sambil ngerjain ada yang mau ditanya, nggak apa-apa ya, Bu Suci ya? Iya, boleh-boleh. Langsung raise hands aja. Atau langsung dihidupkan videonya. Iya, boleh. Karena di sini juga nggak cuma pelajar loh. Ada juga yang udah kerja. Luar biasa. Jadi langsung bisa implementasi ilmu kita hari ini ya. Betul, Bu. Teman-teman tinggal langsung tulis aja skornya 0, 1, 0, 1 jumlah. Pernyataan kolom 1 berapa jumlahnya, kolom 2 berapa, gitu. Ini kadang-kadang kita juga bisa bikin berubah sikap kita ya, Bu ya? Iya. Kalau yang ini, ini memang tidak tetap. Ada, bisa berubah. Karena dia perilaku dalam bekerja. Bukan karakter. Oh iya, perilaku ya. Kalau perilaku bisa berubah. Silahkan, masih ada 5 menit lagi. Kadang-kadang dipengaruhi sama lingkungan kerjanya juga ya, Bu ya? Mungkin lebih tepat dipengaruhi dengan tuntutan dalam bekerja. Ada, saya ceritain deh. Oh, oke. Betul. Lebih dipengaruhi terhadap tuntutan. Jadi nanti bisa berubah ya, tapi perilaku yang utamanya biasanya tetap ada. Cuman yang dominan tuh yang mana? Seperti itu. Aduh, ini ada yang ngisi langsung nih slide-nya. Mas Harul bisa tolong. Ngisinya di kertas sendiri ya. Ini Bapak Pirdaus nih, sahabat sisi IT Pirdaus. Ayo, ngisinya di kertas sendiri. Nanti teman-teman yang lain nyontek soalnya. Yuk, silahkan. Nanti teman-teman yang lain nyontek, di atas ada view option, di atas ada view option, dimatikan annotate, disable annotate. Oke, aku apain? Ada view option, terus disable annotate. Jadi nggak bisa dicore-coret. View option, 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 option. Itu yang ini ya? Oh, oke. Disable annotation for others. Ini bisa dihapus nggak tapi yang ini? Tadi kayaknya ada ininya. Coba eraser ya. Coba ya. Oke, bisa ternyata. Eh, saya baru tahu nih mas. Makasih dikasih tahu. Oke. Ini belum. Saya sambil mainan. Mas Syahrul ini termasuk yang punya learning agility ini Mbak Lia di sisi IT. Oh, luar biasa. Besitnya luar biasa mas Syahrul ini. Oh gitu. Aduh, luar biasa. Saya merasa terhormat sekali bisa ketemu dengan mas Syahrul. Oke, sip. Silahkan teman-teman, masih ada waktu tiga menit lagi. Tidak ada kendala ya dalam menuliskan ini ya. Dalam menuliskan skornya ya. Pokoknya 0-1, 0-1. Ini ada yang menjawab di kolom chat. Oke. Skornya. Mungkin nggak ada kertas ya. Nggak ada kertas, nggak ada pelupen. Jadi biaya gampang di kolom chat deh. Biar dia ingat. Biar dia ingat, oke. Baik. Semoga waktunya masih ada ya. Mungkin ini 10 menit lagi deh. Saya jelaskan ya. Mohon maaf kalau sudah diskusi, sudah lupa waktu kita kadang ya. Ini pada setengah di chat juga nih semuanya di poyai. Bapak-apak-apak masih latar aja. Bapak-apak. Biar interaktif ya, Bu Nurul ya. Betul. Semakin rame kan semakin asik ya, nggak? Betul. Betul sekali. Oke. Ini masih misteri nih. Skor berapa nih yang ideal ini? Oke. Masih ada waktu 2 menit lagi. Oke. Tapi kalau misalnya saya, saya itu sebenarnya termasuk yang disukai di dunia kerja CGR ya. Amin. Sayangnya baperan gitu. Sayangnya suka sensi. Itu kan sebenarnya juga, gimana ya? Mempengaruhi sikap saya sehari-hari juga kan? Mempengaruhi, iya. Dan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir yang enggak-enggak gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Apa sih? Jangan diambil hati lah. Itu hanya pekerjaan. Selama tidak menyenggol hal-hal yang prinsip mendasar kayak agama gitu ya. Atau keluarga kita. Udah lah, nggak usah diambil hati. Bakalan banyak soalnya gitu-gitu dalam dunia kerja. Oke, baik. Sudah 10 menit. Saya mau kasih tahu penilaian berikutnya. Jadi, misalkan udah nih ya. Skor kolom 1 berapa? Skor kolom 2 berapa? Skor kolom 3 berapa? Skor kolom 4 berapa? Teman-teman, silakan cari yang paling tinggi nilainya. Mungkin ada dua yang sama, enggak apa-apa. Tapi usahakan cari yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi, diingatkan ya. Kalau yang paling tinggi skor kolom 1 berarti itu kodenya S. Kalau yang paling tinggi skor kolom 2, kodenya D. Kalau yang paling tinggi skor kolom 3, kodenya C. Kalau yang paling tinggi skor kolom 4, kodenya I. Oke. Mas Harul, boleh nggak saya dibantu colek satu sahabat sisi IT? Saya mau lihat skornya berapa. Atau ada yang mau mengajukan diri? Silakan. Boleh. Kalau yang mau mengajukan diri, kak Lia, saya skornya segini-segini gitu. Kadang ada skor yang sama, enggak apa-apa. Kayaknya ada yang unmute ya? Udah ada yang unmute ya? Saya, kak. Oke. Dengan siapa ini, sahabat sisi IT? Dengan Rian Adiantara. Halo, kak Rian. Apa kabar? Harus on cam ya, kak? Boleh on cam? Yuk, on cam yuk. Oke. Saya on cam juga deh nomorin kak Rian. Kak Rian, skornya berapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi di S, bu. S. Berapa skornya? 11, ibu. Oke. Di bawah S berapa skornya? Di bawah S ada C, 10. Oh, iya oke. Berarti ambil yang 11. Berarti kamu S ya? Diingat-ingat S ya? Iya, ibu. Oke. Terima kasih banyak, kak Rian. Boleh saya minta satu orang lagi untuk berbagi skornya berapa? Ada yang skornya double enggak? Misalkan S sama C sama-sama 11, gitu. Kalian? Iya. Dengan Joni ini. Halo, kak Joni. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat dan bahagia dong, kak Joni. Insya Allah tetap bahagia lah. Alhamdulillah. Silahkan. Skornya paling tinggi berapa, kak Joni? Kalau semuanya sama, gimana? Unik ini, unik. Saya hanya bisa begini. Unik sama saya takut diri saya aneh, gitu. Tidak, tidak. Tidak ada yang aneh dengan kak Joni. Enggak, enggak ada yang aneh. Oke, gini. Kak Joni semuanya sama semua? Iya. Oke. Kak Joni, nanti ketika saya jelasin maknanya, Kak Joni nilai sendiri. Self-awareness. Nilai sendiri. Oh, ternyata saya dominan yang D, misalkan. Atau saya dominan yang C, gitu ya. Berarti orangnya sangat fleksibel, ini? Bukan fleksibel, sih. Mungkin ketika mengerjakan, tadi kurang kusuh, ya. Atau apa-apa, ya. Atau mungkin nyontek teman sebelahnya, atau gimana, gitu ya. Sebelah, ya. Saya udah bilang dua kali juga, loh, padahal. Oke, enggak apa-apa. Nanti dilihat saja ya, Kak Joni, ya. Ketika saya menjelaskan, mana sih yang lebih sesuai dengan saya, gitu ya. Kak Joni berarti, Alhamdulillah, hikmahnya bisa melatih self-awareness. Luar biasa, kan? Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke. Terima kasih, Kak Joni. Yuk, saya masih minta satu orang lagi share untuk nilainya. Banyak yang baru gabung ini, Bu. Oh, sayang sekali. Oke, enggak apa-apa deh yang sudah mengerjakan. Yang sudah mengerjakan, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, dengan Kak siapa, nih? Adli Ansah, Bu. Kak Adli. Oke, Kak Adli, skor yang paling besar berapa? Yang D, Bu. Yang D. Oke, luar biasa sekali. Sama-sama saya berarti, ya. Oke, diingat-ingat ya, Kak Adli, ya. Skornya berapa yang D? Skornya itu 13. Oke, di bawah 13 apa? Amin, 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 amin. Di bawahnya itu, Bu, ada yang double. Yang double apa? Kolom 3 sama kolom 4. Oke, C dan D. Itu berapa nilainya? 9, Bu. Oke, 17 sama 7. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih banyak, Kak Adli. Iya, sama-sama. Sahabat. Sama-sama, iya. Sahabat sisi IT, tes yang baru saja tadi sahabat lakukan, adanya, eh, adanya. Namanya adalah DISC. Ya, ya. cukup populer sekali, pelatihan-pelatihannya juga banyak. Banyak digunakan sebagai salah satu recruitment tool, ya. Alat untuk merekrut karyawan, ya. Intinya ini ngebantu kita untuk mengenali diri kita sendiri dan juga untuk mengenali orang lain dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi, self-awareness-nya ada per-people agility, ya. Jadi, ini khusus, ya. Perlilaku seseorang dalam bekerja menjadi empat kwadran. D itu dominan, I itu influence, S itu steadiness, C itu compliance, ya. Nah, setiap kwadran ini perilaku dan kesukaannya, ya, dan pola berpikirnya, pola berbicaranya itu berbeda-beda, ya. Kalau tadi teman-teman sudah ngitung mana yang lebih besar nilainya, itu adalah perilaku dominan teman-teman. Nah, sekarang saya akan ceritakan secara ringkas tentang masing-masingnya. Intinya dominan ini, pokoknya perilaku yang dominan ini, pokoknya intinya dia itu ibaratnya singa, ya, ingin berkuasa, gitu ya. Tapi dia itu perilakunya cenderung ceplas-ceplos, orangnya kayaknya pede, orangnya terlihat pede, geraknya cepat, ya. Tapi kalau ngomong memang cepat-ceplos, nggak suka basa-basi, ya. Jadi, kalau teman-teman memang D, ya, teman-teman dalam berperilaku menggambarkan seperti ini. Kalau teman-teman punya, sahabat sisi IT punya teman yang perilakunya D, atau atasan yang perilakunya D, berarti ketika berkomunikasi dengan dia, komunikasinya singkat, jangan bertele-tele, karena dia nggak suka. Dia benar-benar sukanya itu data, fakta, singkat, ya. Jadi, fokus pada topiknya, kemudian kita langsung bawa data, ya. Ini cara kita berkomunikasi dengan orang D, seperti itu, ya. Dan orang D ini suka kasih feedback. Orang D itu terkenalnya ceplas-ceplos emang, ya, makanya kita nggak boleh baper, ya. Nah, kalau berinteraksi dengan orang D, ya, pokoknya sampaikan data, sampaikan fakta, dan dia memang benar-benar menghargai waktu, jadi persingkat waktu ketika kita memang pengen diskusi dengan orang D. Kalau orang I, gimana? Orang I itu kayak lumba-lumba. Lumba-lumba kan suka bermain, ya. Suka bermain, ceria. Nah, orang I itu kayak gitu, dia suka ngomong, suka ngobrol, dia ceria. Dia kalau mau ngomong, misalkan orang D mau ngomong, saya nggak suka potongan rambut kamu, kamu terlihat lebih tua. Kalau orang D akan ngomong gitu, loh, nggak peduli itu perempuan atau laki-laki yang dia kasih penilaian seperti itu. Kalau orang D akan ngomong ceplas-ceplos berdasarkan data seperti itu, ya. Langsung, to the point. Kalau kita berperankan, kebayang, ya, udah kayak pengen, udah seakan-akan pengen mukul dia aja kan pakai kursi, gitu, ya. Nah, orang D itu kayak gitu, ya kan? Orang D itu kan seperti itu. Ngomongnya kayak gitu, saya nggak suka potongan rambut kamu, kamu kelihatan tua. Kalau orang I, mau ngomong kayak gitu, basah-basi dulu. Eh, kamu kemarin habis potong rambut ya? Waduh, enak ya weekend kemarin jalan-jalan ke mall. Mallnya di mana? Sama siapa? Oh, seru ya? Waduh, kamu ada ini nih, ada penampilan baru. Pokoknya basah-basi dulu. Baru nanti ngomong, tapi kamu kelihatannya kalau potongan rambut kayak gitu, kelihatan lebih tua deh. Mungkin bisa dengan potongan rambut yang lain. Nah, kayak gitu. Orang I itu jalan-jalan dulu kalau ngomong. Ya, dia suka ngalornya dulu kemana. Dan kalau bicara, dia pakai bahasa tubuh. Kalau kita memang I, ya sudah. Kalau kita I, dan kita mau ngomong sama orang D, kita mesti sadar ya. Orang D nggak bisa basah-basi. Jadi kita mesti benar-benar, eh sorry, orang I nggak bisa basah-basi, kita nggak bisa basah-basi. Berarti kalau kita mau ngomong sama orang D, ya kita mesti straight to the point. Tapi kalau kita mau ngomong sama orang I, ya kita mesti basah-basi. Kayak gitu ya, kita lakukan pendekatan pribadi. Tadi ketika menti, ada yang bilang menteraktir teman. Ya, kalau temannya influence, tipe influence, dan kita mau membujuk dia, nah itu traktir dulu, ajak ngopi dulu, ya. Kemudian pakai guyon-guyonan, gitu ya. Salah satu ciri yang gampang terlihat oleh orang I, atau ciri yang terlihat yang dimiliki orang I adalah dia, kalau ngomong pakai bahasa tubuh, tangannya itu kemana-mana. Gitu ya, tangannya kemana-mana. Ini orang I, ya. Makanya orang I itu suka miskom sama orang D. Apalagi kalau pacaran, cowoknya orang D, ceweknya orang I. Ya, kebayang. Cowoknya nggak basah-basi. Bubar. Bubar jalan. Cowoknya nggak basah-basi, ceweknya sukanya basah-basi. Nah, ya. Kebayang ya, pacaran aja bisa bubar jalan. Gimana kalau atasan sama bawahan, gitu ya. Bawahan saya yang dulu, HRD Daktur saya itu orang D. Saya itu orangnya D dan I. Jadi, saya tahu kan, oh dia orang D. Berarti, saya kalau ngomong sama dia, yaudah nggak pakai basah-basi. Langsung, tetap-tetap. Tapi atasan saya yang sekarang itu, dia orang C nanti ya. Jadi, saya, oh kalau ngomong sama dia, saya harus gini, 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 gini. Kayak gitu ya, kita menggunakan D, S, C ini. Ini yang I. Yang S apa? S itu kayak koala. Koala itu kan kalau udah gelendot di batang kayu, udah tuh anteng ya. Tenang, bawaannya tenang, gitu ya. Dia mudah didekati, penuh kehangatan. Nah, orang S itu hampir sama kayak orang I. Kalau orang I kan kalau cerita itu kan suka ngalor nyidul, basah-basi kemana dulu. Sama orang S juga gitu dia, suka basah-basi. Tapi orangnya tuh hangat ya. Terus, maksudnya memiliki poker face, wajahnya tuh datar. Datar tuh bukan berarti nggak ada ekspresi. Kalau orang I tuh wajahnya tuh nggak bisa diem, karena dia cengyesan, ketawa, ketiwi. Kalau orang S tuh wajahnya tuh kayak pemuka agama kan wajahnya tenang, kalem, gitu ya. Dia mau di dalam hatinya sedang deg-degan, khawatir apa, tidak akan terlihat di wajahnya. Atau dia sedang marah pun nggak akan terlihat di wajahnya. Itu orang S ya. Dan dia kalau mau ngomong, mau ngomong sesuatu, itu penuh kehangatan. Misalkan, saya potong rambut tadi ya, yang kelihatan jelek. Terus si S ini dekatin saya. Kak Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini lumayan ya, nggak hujan. Jadi hawanya bagus ya. Kak Lia sehat, udah lama kita nggak ketemu. Wah, pokoknya basah-basi. Apa, bukan basah-basi, tapi hangatlah mendekatinya. Dia juga suka dengan pendekatan-pendekatan yang tulus, yang hangat. Nanti kalau udah dia friendly, mungkin bahasanya friendly ya. Friendly seperti itu, baru dia menyampaikan. Kak Lia, maaf ya, Kak Lia tuh kayaknya potongan rambut yang sekarang kurang cocok deh. Lebih cocok mungkin potongan rambut yang lain. Nah, itu orang S. Dia mendekatinya dengan hangat. Berarti ada kemungkinan ya, Bu, ya. Kalau orang S ini nggak ketemu selanya, dia tidak akan menyampaikan ya, Bu? Iya. Bisa. Kalau orang I, masih bisa ngilip-ngilipin selanya. Iya. Kalau orang S tuh, dia lihat. Dia kan cenderung bijaksana ya, aman, sabar gitu ya. Dia lihat. Dia menilai dulu bagaimana ya. Dia suka banget kolaborasi. Karena prioritasnya orang dan kolaborasi. Dan dia suka hal-hal yang stabil. Tapi ya itu, kalau memang dia lihat, aduh, kayaknya nih Kak Lia lagi bete ya, daripada saya ngomong di cubit gitu ya. Nanti aja, Kak Lia, nanti kapan-kapan saya ngobrol lagi ya. Udah lama nggak ketemu Kak Lia nih, pengen cerita-cerita. Orang S bisa seperti itu. Nah, kebayang ya kalau orang D ketemu sama orang S dan terus mereka nggak saling mengenali diri sendiri ya. Nah, itu kebayang bagaimana bisa miskomnya. Nah, jadi kalau teman-teman orang S, pahami bahwa teman-teman itu memang orangnya tenang, kemudian hangat ya. Kalau teman-teman menghadapi orang D, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh hangat, nggak boleh basa-basi, udah. Straight to the point. Kalau menghadapi orang, I masih cocok. Ya, karena istilahnya tuh sumbunya masih dekat, I sama S. Masih bisa. Ya, tapi energinya tuh masih banyak energi I. Kalau S tuh lebih tenang. Kayak gitu ya. Jadi, konsepnya kayak gitu ya. Saya punya atasan saya, ya itu. Saya, karena ibu-ibu ya, atasan saya dulu ibu-ibu. Kemudian mau perpisahan, saya cipika-cipiki, dia malah bingung. Bu, Lia kayak apaan aja sih pake cipika-cipiki? Gubrak ya. Nggak kaku ya, ibu. Iya, karena orang D nggak ngurusin gitu-gitu. Nggak ngurusin dia. Jadi, ketika dia ngomong gitu, oh oke, saya yang salah dia orang D. Yaudahlah, semenjak itu saya kalau pamit. Bu, saya pamit ya, bu. Mohon izin. Iya, hati-hati. Udah, gitu doang. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah C. C itu compliance kayak rubah. Cerdik, banyak akal, hati-hati. Dia hampir sama. Karena kan sumbunya dekat sama D. Dia hampir sama seperti D. Nggak suka bacalah-basi. Bahasa tubuhnya malah nggak kelihatan. Minim lah pokoknya hampir nggak kelihatan. Dan dia suka tanya hal yang detail. Jadi, kalau misalkan nih. Masalah potong rambut tadi ya, orang C nyamperin saya, itu udah hampir sama kayak D. Kalian kok potong rambutnya kayak gitu? Emang potong rambutnya di mana? Kapan? Sama siapa? Terus, idenya dari mana kok dapat model kayak gitu? Terus, emang nggak disaranin apa-apa sama si orang salonnya? Nggak dikasih alternatif lain modelnya? Itu orang C. Makanya kalau kita nggak paham, kita bilang ini kepo banget sih, bocah gitu kan. Pengen dilempar ke laut deh gitu ya. Nah, tapi ini tipikal orang C. Ya, tipikal orang C. Nah, kalau kita orang I, ketemu sama orang C, mungkin masih... Kita kalau orang I, ketemu sama orang C, yaudah kita tahu dia pasti akan menanyakan hal-hal yang detail-detail gitu ya. Orang D, ketemu sama orang C, masih bisa nyambung karena sama-sama nggak ceplas-ceplos. Eh, sama-sama ceplas-ceplos ya, sama-sama suka straight to the point seperti itu. Nah, orang C ini dia sangat menghargai aturan. Jadi, benar-benar compliance banget. Atasan saya orang C ini. Ya, kalau orang I itu kadang-kadang suka tidak, yaudahlah yang penting nyampe tujuan gitu ya kalau orang I. Kalau orang C itu, oh nggak bisa kalau memang langkahnya harus 1, 2, 3, harus 1, 2, 3. Seperti itu ya. Bu, bedanya tipis ya, Bu ya, antara C sama D ini ya, Bu ya? Dibilang bedanya tipis, jadi gini. Karena sumbunya berdekatan, jadi ada beberapa perilaku yang sama seperti itu. Kalau saya lihat di G itu ada sedikit ambisi ya orangnya ya. D itu memang dia dominan dan dia ada keinginan untuk mendominasi atau untuk tampil atau untuk unggul. Dalam bekerja itu dia benar-benar, pokoknya gue pengen yang terbaik. Gue pengen selalu memberikan yang terbaik. Gue pengen selalu hasil kerja gue yang terbaik. Itu orang D. Makanya dia itu orangnya tek, 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 gitu ya. Dia benar-benar yang, orang D kalau jalan pun cepat. Itu orang D. Ya, saking dia benar-benar tek, 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 kayak gitu. Dan ya itu, orang D itu yang terlihatnya, D sama C itu yang terlihatnya ceplah-ceplah orangnya. Gitu ya. Dan di luar sana akan banyak orang C dan orang D. Jadi please, no baperan ya. No baperan. Pahami aja. Banyak sekali ya, kita mengalami ya, bunur suci. Jadi, kenapa teman-teman saya kasih DISC ini, nanti teman-teman akan ketemu tuh. Supaya teman-teman gini, oh iya, Deng, aku orangnya orang I. Orang I itu kan suka ngobrol ya. Atau begini, aku orangnya orang D. D itu kan ceplos-ceplos ya. Tapi anak buah saya itu orang I semua. Oh, berarti saya harus fleksibel. Nah, learning agility ya. People agility-nya nih, saya harus fleksibel ketika saya ngobrol sama anak buah saya. Kasih instruksi, ya. Saya agak luwes sedikit lah. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu ceplos-ceplos. Kayak gitu ya. Dan ketika bawahan ngasih info ke kita, tapi enggak to the point, ya kita batasin aja. Kita biarkan dia bicara sebentar, kemudian baru kita tarik ke topik pembicaraannya. Jadi, kayak gitu ya. Teman-teman mengenali perilaku saya seperti apa, perilaku orang lain seperti apa, dan gimana saya berkomunikasi dengan orang lain. Karena kebanyakan miskom dalam pekerjaan itu kayak gitu. Enggak nyamping. Tapi kalau misalnya D ketemu C, ketemu C, atau D ketemu D, itu bakal cocok banget. Tergantung situasinya. Kadang bisa cocok, kadang juga enggak gitu. Kan satu sisi, pola perilaku mereka sama. Jadi, ketika D ketemu D, pola perilaku mereka sama. Mereka mau mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, dengan cepat, dengan data, gitu ya. Dengan waktu yang singkat. Oke, dalam bekerja mungkin bisa cocok. Tapi, kita juga mesti mempertimbangkan aspek chemistry atau personality mereka. Nah, kayak gitu. Tapi, setidaknya dalam bekerja mereka sudah seiring sejalan tuh. Itu nyaman juga. Kayak gitu. Mungkin kalau ketemu itu jadi ILC ya, Bu, ya? ILC. Indonesian Lawyer Club. Lawyer Club, boleh. Seperti itu ya, sahabat sisi IT ya. Oke, saya sudah kasih dua tools nih hari ini. Ada Learning Agility, itu keterampilan yang sahabat sisi IT bisa pelajari ya. Sampai sekarang pun, saya juga masih meningkatkan Learning Agility saya di kelima aspek itu ya. Kemudian ada DISC. DISC ini berfungsi ketika kita mau berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain. Gimana sih kita berkomunikasi dengan orang D, padahal saya orang I. Gimana sih saya berkomunikasi dengan orang C, padahal saya orang S. Jadi untuk menghindari miskomunikasi. Namun, ada lagi satu hal lagi yang bisa mendukung kita. Tidak hanya untuk menjadi pribadi yang sukses. Pribadi yang disukai dalam pekerjaan, tapi juga pribadi yang unggul dalam dunia bekerja. Nah, apa tuh eng-eng-eng? Namanya Emotional Quotient. Emotional Quotient itu intinya adalah kecerdasan emosional. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Emotional Quotient, nanti kita tunggu di sesi berikutnya ya. Namun, ini saya kasih link, saya tulis di kolom chat. Sahabat sisi IT bisa masuk ke atau klik link ini untuk mengisi tes untuk mengetahui sejauh mana si Emotional Quotient kita. Nah, Emotional Quotient ini penting sekali karena itu yang menentukan orang sukses atau tidak. Jadi, kalau dulu ya katanya orang pintar itu pasti sukses, pasti berhasil. Sampai anaknya tuh dalam seminggu SD udah ada lima les gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh IQ tidak menjamin keberhasilan, tapi EQ Emotional Quotient. Pengen tahu lebih lanjut tentang EQ nanti di sesi berikutnya. Kalau sekarang, spoilernya adalah teman-teman bisa klik link itu ya. Linknya mungkin bisa disimpan, nanti diklik. Dan teman-teman bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan di situ untuk mengetahui Emotional Quotient kita atau kecerdasan emosi kita seperti apa sih? Kurang, cukup, atau baik ya? Oke, sahabat sisi IT, sekian diskusi dari saya. Yuk, silakan kalau sahabat sisi IT, ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau mengasih feedback malah, Kak, saya tahu ini loh tentang di ESCO. Luar biasa sekali. Saya happy sekali kalau dapat ilmu baru dari sahabat sisi IT. Baik-baik, menarik sekali ini ya Bu ya, bagaimana kita bersiap menghadapi tantangan di era ini ya Bu. Learning agility, self-awareness, mental change, agility itu memang masih cukup asing ya Bu ya. Kalau saya, zaman saya dulu, zaman kita hal ya Bu ya. Zaman kita. Saya cuma kenal ada istilah personality dengan, apa namanya, kolerik atau apa dulu? Oh ya, sangis, koleris, ya. Mungkin sekarang mirip-mirip, tapi istilah dan apa yang harus diperdalam tentang karakter seperti itu juga sudah berkembang ya Bu ya. Itu terkenal dengan bukunya dulu Personality Plus kan? Ya, betul. Ada tuh di belakang saya tuh bukunya. Banyak sekali bukunya Bu, pinjam satu deh. Boleh. Oke. Yang mau bertanya silahkan, sambil kita menunggu pertanyaan masuk. Ini sudah ada satu, kita kumpulin dulu ya. Mungkin kita beralami. Kayaknya ada, oh enggak, ada satu yang privat tapi cuma mau lihat yang D doang. Nanti slide-nya dikasih nggak ya ke sahabat sisi IT? Kita ada record-nya nanti di YouTube. Oh oke. Jadi nanti semua yang mau siaran ulangnya segera kita upload ya di YouTube sisi IT. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke baik, sambil kita tunggu nih ya pertanyaannya sudah ada satu yang masuk. Kita beralih dulu deh ke Bu Devi ya. Kita kasih waktu untuk penyelenggara dari sisi IT ini untuk menyampaikan apa aja sih supportnya dari sisi IT ini. Karena dari materi yang disampaikan ibu tadi, itu kan berhubungan dengan pola belajar siswa juga ya. Kalau kita perhatikan kan banyak sekali siswa yang terganggu fokus belajarnya karena ada permasalahan pribadi atau apa gitu. Mungkin di sisi IT juga ada supportnya ya. Saya dengar-dengar juga dari ibu Devi ini banyak juga yang curhat Bu. Luar biasa, luar biasa. Silakan kepada ibu Devi disampaikan apa aja sih supportnya dari sisi IT. Ibu Devi. Baik, terima kasih. Silakan. Suara saya kedengeran, Mbak. Saya ragu. Suara saya kedengeran, Mbak. Oke. Ya, makasih Mbak Nurul waktunya. Kemudian juga Mbak Amel tadi penjelasannya cukup kayaknya korelasi juga ya sama sisi IT khususnya gitu. Kalau tadi materinya tentang learning agility gitu kan. Saya rasa memang di sisi IT ini kenapa saya bilang korelasi. Karena programnya kita kan memang di sisi IT adalah program pembelajaran dua tahun yang gimana praktek itu menjadi sesuatu yang utama. 90%nya praktek, 90%nya teori. Nah, di situ memang pengembangan untuk para siswa nantinya yang akan terimplementasi di dunia kerja itu cukup terlihat dari praktek yang memang dilakukan di sisi IT. Dalam metode pembelajarannya. Nah, tadi juga Mbak Lia sudah sempat jelaskan gitu ya tentang learning agility. Kemudian juga yang tes GISC. Itu saya rasa memang karena ini hubungannya antara pengajar dengan juga apa namanya, itu juga harus saling memahami gitu ya Mbak Lia. Jadi pengajar juga memahami tipikal-tipikal mahasiswanya ketika presentasi itu kan memang pasti setiap mahasiswa juga punya karakter berbeda-beda. Halo Mbak Senurut? Iya, iya. Masih ada kutus-kutus tapi cukup bisa didengar. Oke. Kemudian, ya komunikasi dua arah ya. Artinya tidak hanya siswa membutuhkan secara akademis saja, tapi ketika kadang-kadang saya menemukan bahkan baik itu yang memang bertemu secara langsung, ataupun misalnya yang chat ya WA, kepada kami staff akademis, itu memang banyak hal-hal yang diluar dari akademis gitu. Seperti hal-hal psikologi yang seperti ini, misalnya ada permasalahan dalam keluarga, kemudian permasalahan dalam pembelajaran, tentunya memang kami harus memberikan services yang bisa memberikan solusi. Nah, solusi itu tadi salah satunya memang sudah kita coba terapkan, seperti yang tadi di beberapa aspek learning agility-nya. Seperti itu. Kemudian juga, ini ya Mbak Lia, kalau di CCIT memang bagaimana menerapkan aplikasi dari learning agility-nya untuk ke dunia kerja, itu kita memang per tiga potensial itu ada yang namanya presentasi. Nah, di situ memang kan kita membangun juga bagaimana siswa belajar berkomunikasi, belajar untuk percaya diri, kemudian juga teamwork dan lain sebagainya. Seperti itu sih kurang lebih, apa tadi, kaitannya antara belajar di CCIT dengan nanti kebermanfaatannya dengan learning agility yang tadi sudah disampaikan. Hebat, luar biasa sekali. Saya ikut bangga dengernya. Saya ikut bangga jadi sahabat CCIT, luar biasa sekali. Baik, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Saya juga senang sekali mendengarnya, Bu. Ternyata memang di CCIT itu tempat belajar yang ideal dan nyaman, ya Bu, ya. Karena memang logikanya seperti saya bilang tadi, kalau kita suntuk itu udah nggak fokus lagi deh belajar, ya Bu, ya. Di mana mau fokus, gitu. Kalau kita ada masalah dari keluarga, dari teman-teman. Dan akan lebih baik sekali kalau kita curhatnya ke wajar, gitu ya. Mereka kan seorang pendidik, gitu. Daripada kita curhat teman-teman, tapi solusinya yang nggak-enggak itu kita kan meminilah analisir hal tersebut, ya Bu, ya. Oke. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, ya Bu, ya. Oke, yuk. Urut dari awal. Assalamualaikum, perkenalkan saya Adlian Syah Amar Soudi, siswa dari CCIT FUI. Izin bertanya, Ibu Amalia. Bu, misalnya orang dari C dan D itu bentrok, bagaimana mendamaikannya menurut cara Ibu? Bu, didamaikannya. Aku biar-biar saja, biar seru. Kayaknya orang pacaran yang bentrok, nih. Baik, silakan. Kita jawab satu-satu kali, ya, Bu, ya, biar fokusnya banyak sekali pertanyaan. Oke, siap. Kak Adli, kalau memang bentrok, sebenarnya kalau DSC ini kan lebih ke bagaimana kita mengenali perilaku dan pola komunikasi masing-masing orang berdasarkan kuadrannya. Kalau kita mau mendamaikan atau jadi mediator, ya coba diajak diskusi sesuai dengan cara atau pola perilakunya. Ketika sama orang D, kita tanya kejadiannya kayak apa sih? Kayaknya solusinya mendingan seperti ini, ya. Nah, itu gunakan cara komunikasi dengan orang D, ya, yang straight to the point, tampilkan fakta, data, segala macam. Kalau orang C, ya, hampir sama juga gunakan pola komunikasi dengan orang C. Tapi kalau untuk mau lebih efektifnya, memang nanti harus yang namanya ada conflict resolution, ya, bagaimana kita mengatasi konflik, ya, itu nanti ada seperti itu. Tapi setidaknya ketika kita menjadi mediator atau penengah, ya, kita komunikasinya sesuai dengan cara komunikasi pada orang di kuadran C dan kuadran D. Sehingga bisa masuk argumen kita, kayak gitu, ya. Itu Kak Adli yang bisa saya kasih, semoga nanti saran dari saya bisa bermanfaat dan semoga C dan D ini bisa cepat damai, ya. Oke, Bu. Semoga tidak ada pertolongan, sih, Bu. Sama-sama. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ya. Ada Kak Alivia, nih. Halo, perkenalkan aku Alivia dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Aku mohon bertanya bagaimana cara aku melatih tugasan aku berbicara dan ketenangan mentalku dalam berbicara di depan umum, ya, soalnya aku masih kurang di hal tersebut. Terima kasih, Kak Ia. Oke, Kak Alivia, public speaking atau berbicara di depan umum itu kuncinya cuma 3P. Practice, practice, practice. Latihan, latihan, latihan. Saya diajarin sama, ketika saya bekerja di konsultan, saya diajarin oleh senior konsultan saya, Mel, saya dorong kamu dari gedung tinggi, kamu sambil jatuh belajar ngerajut sayap. Maksudnya apa? Diceburin. Sambil nyebur, saya belajar gimana caranya. Dan dulu saya sering digituin. Hasilnya apa? Saya jadi pinter. Karena saya terpaksa belajar. Saran saya, Kak Alivia, mau nggak mau, entah gimana caranya, paksa diri Kak Alivia untuk banyak ngomong di depan umum. Karena public speaking itu faktor kebiasaan aja kok. Dan biasanya gini, biasanya kalau kita awalnya gugup, nanti kalau udah beberapa menit kita mulai santai, mulai lancar tuh. Tapi semua kebiasaan. Saya juga dulu gugup kalau ngomong di depan umum ya, karena jam terbangnya udah tinggi, jadi sudah terbiasa. Kemudian banyak hal-hal teknis tentang cara meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum yang bisa Kak Alivia pelajari secara mandiri. Baik dari buku-buku, baik dari YouTube. YouTube tuh banyak kok tutorial-tutorialnya. Tapi yang penting, semua materi itu kalau Kak Alivia sudah dapatkan, tidak akan berarti apa-apa kalau nggak 3P. Jadi terjunkan diri Kak Alivia untuk banyak bicara di depan umum. Kayak gitu ya. Pasti bisa, public speaking tuh cuma masalah jam terbang doang kok. Kayak gitu. Biasanya dipaksakan, terus terbiasa, lama-lama ketagihan, Bu. Betul, betul. Sama kayak yang ngomong barusan. Tapi betul, kayak gitu. Harus dipaksakan. Ada pertanyaan selanjutnya, Bu, ya. Dari Muhammad Hafiz. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz, siswa dari Society FDUI. Waduh, cukup banyak yang aktif ini siswanya, ya. Izin bertanya, Bu, Amalia. Bagaimana cara orang yang memiliki tipe muda emosi, baik kepada orang lain maupun atasan, dan di lingkungan kerja ataupun kampus, dan bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Oke. Baik, Kak Hafiz ya. Kak Hafiz biasanya orang-orang yang emosional atau emosinya nggak stabil, gampang marah, baperan istilahnya. Cenderung dia punya permasalahan pribadi lah, permasalahan emosional lah. Jadi untuk bagian itu kita nggak bisa nyentuh, memang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berdiskusi dengan orang tersebut, ya sudah, kita cari tahu aja. Misalkan dia orang I. Yaudah, kalau kita mau diskusi sama orang tersebut, orang I itu paling gampang diajak ngopi, diajak makan dulu, diajak jalan dulu, gitu ya. Tetapi ketika dia sudah emosional, kita nggak bisa banyak melakukan sesuatu, kecuali kita ajak ngobrol. Kalau situasinya dia teman sebaya atau lebih junior ya, kalau memang atasan kita atau lebih senior, kan kita mesti pendekatan pribadi juga tuh. Tapi orang-orang yang emosional itu bukan salah kita kok. Memang dia ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya sendiri, sehingga keluarnya seperti itu. Yang penting dari kitanya ya, Kak Hafiz tetap fokus dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang tersebut sesuai dengan kwaderannya. Apakah dia D, D, C, I, atau S. Seperti itu ya, Kak Hafiz ya. Semoga membantu. Kalau menurut saya ajak ke MMC aja, Bu. Ketemu, Bu Lia konsultasi ya. Boleh. Ada lagi ini dari Doni Yusra ya, Bu. Dan Mas Bagus. Mas Bagas ini cuma mau menyapa Ibu Lia. Ibu cantik banget. Alah-alah, aku pikir Ibu Devi. Bukan. Ibu Devi, Mas Bagas. Ada lagi. Mas Doni ya. Tentang D, I, S, C, nih ya, Bu ya. Oke. Yang pertama itu bagaimana kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan siapa lawan bicara kita. Berarti kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan lawan bicara kita. Jika iya, bagaimana caranya? Karena misal saya tadi, sementara customer atau partner saya adalah tipe S atau C. Adakah tips atau trik kita bisa belajar menyesuaikan diri dengan tipe yang berbeda dengan kita? Nah, itu poin pertama. Yang kedua, apakah karakter tersebut bisa berubah? Misalnya, jika hari ini saya condong ke D, apakah ke depan saya bisa berubah jadi tipe karakter lain, Bu? Jika iya, apa penyebab itu terjadi? Apakah bermasalah atau tidak apa-apa? Atau dampaknya bagaimana jika itu terjadi, Bu? Oke, baik, Kak Doni, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu yang pertama. Berarti kita mesti menyesuaikan atau beradaptasi dengan siapa lawan bicara kita. Iya. Kalau misalkan Kak Doni tipe D, tapi customer-nya tipe S atau tipe C, berarti kan Kak Doni berbicara dengan dia, nggak bisa ceplah-ceplos, nggak bisa yang beli ya, bagus loh, nggak bisa ya, harus bahasa-bahasa, harus ngobrol ini, ngobrol ini, apalagi kalau tipe C, itu kan detail ya, jadi harus ceritakan. Ini seperti ini loh, kegunaannya seperti ini, fungsinya seperti ini, mesti kayak gitu. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa belajar di slide saya tadi, itu kan ada tuh dia prioritasnya apa, kalau kita berkomunikasi dengan dia seperti apa, nanti dicek lagi videonya ya. Kemudian kita siap-siap menerima feedback seperti apa. Tapi kembali, supaya kita bisa luas untuk mengetahui komunikasinya segimana dengan tipe yang selain tipe kita, itu ya 3P, itu aja, practice-practice-practice. Yang penting kamu tahu konsep dasarnya, yang penting konsep dasarnya aja, kalau D itu ceplah-ceplos, suka data, suka fakta. Kalau I itu dia lumba-lumba, ingat aja lumba-lumba, suka main, dia ceria, ramah, berarti suka ngobrol. Kalau C itu tadi, sorry, D-I-S, steady itu tadi kuala ya, kuala itu kan tenang orangnya, Nah, hangat, berarti kita harus mendekati secara pribadi dengan hangat. Kalau C itu rubah, dia ceria di compliance, berarti kita harus terstruktur, harus rinci, harus detail. Pahami aja konsep utamanya, nah sambil Kak Doni nanti ketemu mereka, ngobrol sama mereka, nanti ketemu, kata-katanya apa sih yang digunakan, internasi kita masih seperti apa sih, tetap harus practice-practice-practice ya, banyak berlatih, banyak berinteraksi dengan perilaku dari kuadran yang berbeda. Yang kedua, apakah bisa berubah? Oke, D-I-S, itu bukan karakter ya, kalau karakter itu sudah mendarah daging, jadi belief sistem kita, jadi kepribadian kita, karakter itu benar-benar mendarah daging banget di kita, sehingga kalau mau dirubah itu prosesnya lama sekali, susah sekali. Mungkin dengan hipnoterapi gitu ya, tapi susah sekali, karena sudah mendarah daging. D-I-S-C itu perilaku, si Marston itu mengkelompokkan perilaku orang dalam bekerja menjadi empat kuadran itu. Apakah bisa berubah? Bisa. Kenapa? Perilaku itu dibentuk dari kebiasaan. Contohnya, tadi saya kasih kata kuncinya adalah sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Contohnya, ini Kak Doni, misalkan orangnya I, I itu kan cengengesan, lumba-lumba, suka main, suka ramah gitu ya, gabang dicolek, maksudnya gini, misalkan peraturannya memberikan pendaftaran harus H-2, tapi orang I itu masih bisa ayo dong, tolong dong gitu ya, masih bisa dibujuk-bujuk, karena dia memang orientasinya itu pada orang lah. I itu masih bisa digituin, masih bisa fleksibel lah. Nah, ketika dia bekerja, misalkan dia tadinya bekerja di PR, di public relation, kan memang orang I cocok ya, nah tiba-tiba dia dipindahkan ke bagian accounting, misalkan ya, bagian accounting yang saklek kan accounting kan, bagian accounting itu cocok orang-orang yang C, compliance, karena saklek dan detail. Mau gak mau, si orang ini kan harus menyesuaikan atau harus merubah perilakunya menjadi perilaku yang detail, yang patuh pada peraturan, yang runtut gitu ya, nah itu bisa berubah perilakunya, dia bisa nanti ada C-nya, tapi jadinya si I-nya tetap dominan, istilah kita I besar, I-nya tetap dominan, karena kan perilaku utama dia itu, tapi dia juga ada C, C-nya tapi C kecil, kayak gitu ya, jadi mungkin aja berubah, tapi perilaku yang utama gak hilang, ya, tetap yang dominan, cuman nambah, cuman ada lagi perilaku yang berikutnya, karena dia mau berubah, ya, dia mau berubah, tapi kalau misalkan dia dipindahkan ke accounting, dan dia gak mau berubah, dia gak mau belajar, dia gak mau menyadari bahwa di accounting saya gak bisa nih, cengangas-cengenges, nah itu juga gak akan bisa berubah, jadi harus ada keinginan untuk berubah, seperti itu ya, sesuai dengan tuntutan pekerjaan, dan kalau itu terjadi gak apa-apa kok, karena perilaku yang utamanya gak hilang, tetap ada, bukan karakter ya Bu ya, bukan karakter, kalau karakter susah, susah sekali untuk berubahnya, ya ini perilaku, seperti itu. Oke, kita batasin ya, ini tiga pertanyaan lagi, sudah masuk semua, saya langsung rangkum semua ya Bu ya, ya, boleh. Pertanyaan pertama tadi dari Firdausi Dayatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya adalah Firdausi Dayatullah, Santri Minha Minha Jussobirin Islamic School, ingin bertanya kepada Ibu Amel, bagaimana cara kita berbicara, agar pendengar kita itu tidak mudah bambang. Nah, lalu yang kedua ada dari Fern Hayarunisa, saya agak kesulitan managing team, Jen, Ye, dan Zep, yang karakernya lebih bameran, lebih bebas, defensive, like willing to hearing people, immature, dan lain-lain. Jika diberi improvement feedback, di awal masuk kerja, mereka punya attitude bagus, tapi makin lama, makin kurang. ini memang banyak sekali yang surhat tersebut, memang berbeda sekali karakternya dengan kita ya, baik. Oke, kemudian Mas Rafael Fadila juga mau bertanya, saya Rafael Fadila dari SMKN Satu Bontang, ingin bertanya, tipe orang seperti apa yang paling disukai oleh lingkungan kerja, dan tipe orang seperti apa yang dilirik untuk direktur perusahaan? Saya jawab dari Kak Firdaus dulu ya, Kak Firdaus, di mana kita berbicara agar orang lain enggak baper. Kenali aja DISC-nya, kalau ngomong sama orang D, berarti langsung kepada topik pembicaraan, tapi gunakan fakta-faktanya. Kalau ngomong sama orang I, ya ngobrol dulu bahasa-bahasa ajak ngopi-ngopi dulu lah, gitu kan, baru masuk ke topik pembicaraan. Kalau ngomong sama orang S, itu dia orangnya hangat kan, tanya itu tentang keluarganya, tanya tentang hal-hal pribadinya, ajak ngobrol dengan nyaman, baru ke topik pembicaraan. Kalau ngomong sama orang C atau compliance, itu dia juga ceplos-ceplos, jadi yaudah, singkat saja, tapi runtut detail. Mungkin, jadi kenal. Ini, sorry, ini, sorry. Karena saya lihat latar belakangnya, karena saya lihat latar belakangnya, mungkin maksudnya di forum mungkin ya, mungkin maksudnya di forum mungkin ya, untuk kebutuhan ceramah. Di forum atau satu-satu? Untuk kebutuhan ceramah, kepikirannya seperti itu. Kalau seperti itu gimana? Oke, gini deh, kalau tadi kan saya jelaskan satu-satu. kalau tadi kan untuk satu-satu bicara di forum, yang pasti adalah kita kenali dulu latar belakang pembicara kita, latar belakang budaya, pendidikan, sosial ekonomi, gitu ya. Kemudian, apakah ada hal-hal khusus? Misalkan, oh saya berbicara di wilayah timur. Wilayah timur ini beberapa bulan yang lalu baru ada musibah tanah longsor. Berarti kan saya harus hati-hati apabila saya menyinggung, misalkan, kayak gitu ya. Jadi kenali aja karakteristik, kenali kebudayaan pembicara kita seperti apa. Jadi, jenis kelamin, umur, daerahnya, apakah ada karakteristik khusus, atau ada apa ya, kepercayaan-kepercayaan khusus, kayak gitu. Jadi kita bisa, isu-isu ya. Isu-isu khusus. Nah, itu penting sekali tuh, kalau kita public speaking ya. Karena kalau yang sebelah sini kan nggak mungkin. Tapi yang pasti secara umum kenali siapa yang akan kita, audiensnya itu siapa. Kayak gitu. Karena kita bicara dengan audiens yang tingkat pendidikannya SMA, itu beda dengan, kita bicara dengan audiens yang tingkat pendidikannya itu S1 ke atas. Guyonannya beda. Istilah yang kita pakai beda. Saya lanjut ke Kak Fern, Hairunisa, kesulitan managing team Gen XY. Maaf ya, Gen XY itu bukan baperan, bukan lebih bebas, bukan defensif, bukan lack willing to hearing people, bukan immature. Tapi pola mereka dalam bekerja itu beda dengan generasi yang lainnya. Yang harus kita lakukan adalah kenali. Karena XY itu mereka, saya pernah kasih materi mengenai ini ya, itu mereka dalam bekerja itu bukan mencari uang, mencari kepuasan pribadi, mencari aktualisasi diri, mencari ide gue didengar nggak sama atasan gue, mencari gue bekerja di sini, ada sumbang sumbangsinya ke masyarakat, nggak? Kayak gitu. Kepuasan batin nggak, Bu? Kalau Kak Von merasa kepuasan batin, kepuasan batin, values dalam company, values dalam bekerja, update sumbangsinya kepada masyarakat, kayak gitu. X dan Z itu mereka bekerja semata-mata bukan untuk uang saja, tapi ada value-nya, kemudian mereka ingin didengarkan, buat mereka itu kebebasan untuk berpendapat itu hal yang penting, mereka nggak bisa dikekang, mereka bukan yes man, nggak bisa. Kalau kita sebagai atasan menuntut mereka untuk yes man, nggak, kabur. Dan mereka itu ketika bekerja, gini, gue sudah memenuhi target pekerjaan gue, terus apa? Kapan gue dipromosi? Kapan gue kenaikan gaji? Mereka nggak akan sungkan untuk melakukan hal itu. Nah ini yang suka clash sama generasi yang di atasnya, baby boomer, segala macam ya. Karena kan kalau generasi di atasnya kan lebih yes man, lebih tertutup, gitu-gitu ya. Nah, makanya yang suka miskom dengan generasi Y dan Z itu kayak gitu. Mereka bukan nggak mau mendengar orang, tapi ketika kita nggak didengar oleh mereka, berarti ada sesuatu nih dalam vola komunikasi kita yang nggak sesuai dengan mereka. Kayak gitu ya. Cara menghadapi X dan Y itu berbeda. Seperti itu ya. Awal kerja, mereka punya attitude bagus, tapi lama-kelamaan kurang. Nah itu mesti dicari tahu tuh dengan counseling. Ada apa ya? Seperti itu ya. Jadi, ini sering kok saya dapetin, kadang di perusahaan saya juga kayak gitu ya, kepala departemennya select sama bawahannya yang generasi Y dan Z. Sebenarnya bukan karena generasi Y dan Z-nya bermasalah, tapi pola komunikasinya nggak nyambung. Dan akhirnya si generasi Y dan Z walaupun bagus kualitasnya mental ya. Karena buat mereka, saya nggak bisa aktualisasi diri. Boss saya pengennya, boss saya kasih arahan ke saya, saya diem, saya kerjakan. Saya nggak bisa ngasih ide, saya nggak didengerin kayak gitu. Mereka tuh pengennya didengerin, pengennya berprestasi, pengennya diapresiasi, kayak gitu. Ya, Kak Fern ya. Jadi mungkin coba deh cari-cari literatur yang berhubungan dengan generasi ya, komunikasi antar generasi. Saya pernah kasih, saya bawain materinya dan memang sih, memang ada perbedaan cara pandang dalam bekerja. Nah, itu yang suka bikin miskom. Gitu ya, Kak Fern ya. Terus terakhir dari Raivaldi ya, Kak Raivaldi, tipe orang yang paling disukai di lingkungan kerja. Kak Raivaldi, daripada kamu menghabiskan waktu untuk menjadi orang yang disukai, lebih baik menghabiskan waktu menjadi orang yang produktif. Ya, karena gak ada yang namanya pekerja ideal itu seperti apa sih? Gitu ya, gak ada. Makanya saya kenalin learning agility. Ya, ada learning agility ini. Kemudian, orang-orang yang banyak diminati oleh perusahaan adalah orang-orang yang punya learning agility ini. Karena mereka mendukung bisnis agility-nya. Ya, nah ketika nanti Kak Raivaldi interview, terus gak diterima sama perusahaan jangan kecil hati. Itu bukan karena Kak Raivaldi gak bagus, tapi karena belum cocok sama perusahaannya. Saya kan 6 tahun di recruitment apa ya, kadang ada kandidat yang bagus, bagus banget. Tapi kita lihat nih, iya sih nih kandidat ini bagus. Tapi kayaknya dia kalau dimasukin dalam departemen ini, dia gak, departemen ini kayaknya gak bisa klop deh. Visinya berbeda. Padahal nilainya bagus banget nih kandidat. Visinya berbeda. Udah deh, kita coba cari yang lain dulu. Kayak gitu. Jadi kalau nanti sahabat sisi IT pas job interview ditolak terus, ditolak terus, bukan karena kita gak bagus, tapi karena memang belum sesuai dengan visi perusahaan. Belum sesuai dengan kebudayaan perusahaan itu. Jangan kecil hati maksud saya. Oke. Jadi Kak Raivaldi mendingan sekarang fokus bagaimana untuk mengembangkan learning agility-nya. Karena dengan learning agility itu pasti Kak Raivaldi otomatis akan banyak dilirik banyak perusahaan. Kayak gitu ya. Kuncinya itu aja kalau buat saya. Semoga membantu ya Kak Raivaldi ya. Oke, baik. Sudah seluruh pertanyaan. Dan ini sekarang ada dari komunitas Kumandro ya. dari komunitas Kosnotek ya. Mas Adlian Syah. Siapa tadi namanya saya? Eh, lupa nama panjangnya ini. Mas Adlian Syah. Silahkan di depan kameranya. Oh, sudah dihidup. Silahkan perkenalkan dan sampaikan misinya di dalam webinar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Adlian Syahmarsawki, siswa Sisi IT FTUI Angkatan 2020. Saya berasal dari komunitas Android ya, yang salah satu komunitas di Sisi IT. Nah, saya minta izin waktu buat promosi ya Bu ya. Lebih tepatnya promosi acara saya. Karena kan acara ini mendukung pendidikan teknologi Bu. Jadi, visi saya itu memajukan teknologi bagi pemuda-pemuda Indonesia Bu. Jadi, kayak pemuda-pemuda yang belum tahu teknologi seperti apa, terus informasinya lewat teknologi itu bagaimana. Nah, maka saya akan mengadakan acara Bu. Jadi, acaranya itu yang bernama Cosnotec. Jadi, Cosnotec itu bagian acara dari Kumandro Bu. Nah, ada apa aja sih di Cosnotec? Cosnotec itu kita mengadakan lomba dan seminar Bu. Jadi, pertama itu lomba. Lombanya itu tentang apa sih? Lombanya itu tentang startup. Dimana startup itu sangat booming di zaman-zaman sekarang. Karena sekarang ini kan susah banget ya tetap muka, kayak gitu. Kayak buat ketemu offline aja susah gitu. Jadi, pendiri-pendiri startup ini bisa berkembang gitu Bu. Walaupun tidak di lingkungan kerja gitu. Jadi, bisa di rumah atau di sekolahan atau di mana gitu. Jadi, lebih efisien gitu. Lebih efisien waktu. Nah, di sini saya mau mengajak para peserta webinar ini untuk mengikuti lomba Bu. Jadi, lombanya ini sangat menarik lah. Karena kan kita juga sudah mengajukan kerjasama ya Bu dengan Mkot Depok. Jadi, apabila para peserta webinar ini memiliki ide atau ide bisnis gitu buat dikembangkan di masa yang akan datang, itu mungkin bisa mengikuti acara kami Bu. Jadi, acara kami itu sangat dipandang oleh pemerintah Mkot Depok gitu Bu. Jadi, kayak sangat didukung 100% sama pemerintah Depok gitu untuk melakukan acara ini Bu. Jadi, sangat gimana ya kalau misalnya kita sebagai peliri startup pasti mencari Angel Investor kan Bu? Nah, Angel Investor itu didapet dengan cara apa Bu? Batas waktunya sampai kapan ini untuk kompetisinya? Kalau kompetisinya itu pendaftaran sekarang udah gelombang 2 Bu. Jadi, gelombang 2 itu dari tanggal 6 Maret kemarin sampai tanggal 3 April Bu. Oke, masih ada waktu ya teman-teman semua ini dari umum ya kita bisa ikut semua. Setiap orang pasti punya ide di dalam benaknya ya dan bisa kita aplikasikan di sini. Jadi, sayang banget gitu Bu kalau tidak mengikuti acara ini sayang banget gitu itu kita cuma sebagai angan-angan doang kan kita pasti ada memiliki perasaan oh ide saya ini nih harus terwujud gitu. Pasti ada di dalam diri sendiri gitu Bu. Baik. jadi kita buat suara gitu ada pemuda-pemuda yang kreatif dan inovatif Bu. Baik. Luar biasa ini di CCIT ini ternyata siswanya aktif-aktif ya sampai bisa mengadakan kompetisi setara Pemkot dan mungkin sepertinya didukung oleh Kominfo juga ya. Iya Bu. Iya. Iya. Mbak Nuru boleh saya kasih sedikit ini ya. Jadi memang tadi Adli ya dari Komandro ya Adli ya. Iya. Adli. Jadi memang CCIT sendiri benar tadi kata Mbak Amel kita juga harus mengikuti perubahan pembelajaran metode pembelajaran kurikulum dan lain sebagainya termasuk juga kegiatan-kegiatan yang saat ini kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemik ya Mbak Nurul ya. Jadi seperti kegiatan mahasiswa pun atau webinar dan apa namanya metode pembelajaran di kelas pun kita ikut menyesuaikan. Salah satunya juga dengan kegiatan mahasiswa ini gitu. Jadi ayo yang mungkin teman-teman yang mau ikutan untuk di acaranya Komandro bisa nanti apa namanya buka Instagram atau medfostnya di medfost bisa di DM nanti kita hubungkan dengan tim Komandro-nya langsung ya. Terima kasih Mas Adli ini sudah tersampaikan luar biasa sekali ya saya juga mendukung semangat. Kemudian ada Mas Bayu nih Mas Bayu apakah ada di tempat Mas Bayu? Dia akan menyampaikan untuk sponsor kita hari ini CCIT itu mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih lembaga apa sih CCIT ini sebenarnya bagian dari UI tapi yang seperti apa ini Mas? gue lihat oleh yang dijelaskan oke baik terima kasih Mbak Nurul luar biasa ya pembahasan hari ini salam kenal salam hormat juga gue tibu Aminudia Fitri ada Pak Surya ada Mbak Nurul ada Mbak Devi dan lain-lain ada teman-teman dari Komandro dan tidak lupa juga ada dari Pono Pesanren Minhaju Sobirin ya teman-teman semua disini jadi kita CCIT sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman yang ada di room Zoom hari ini ini adalah unit pendidikan milik Fakultas NQI yang dibentuk sebagai unit siap kerja berkelas internasional nah jadi kalau untuk CCIT FTW ini memang bentukan pendidikan apa namanya yang dibentuk anak-anaknya itu untuk dipersiapkan menjadi lulusan-lulusan yang memang siap kerja jadi dalam pembelajarannya ini kita memang berbeda dari sisi penggunaan kurikulum dan lain-lain beda kalau kurikulumnya sendiri kita tidak lagi menggunakan kurikulum Indonesia kenapa? karena ya mungkin kita sama-sama tahu kalau kurikulum Indonesia belajarnya memang lebih dominan ke arah teori dari pada praktek yang harus diperbanyak nah kalau di CCIT FTW disini kita pakenya kurikulumnya Pol International Kurikulum 90% praktek nah selain ada unit pendidikan kita yang apa namanya dari mulai pendidikan 2 tahun sampai program kerja sama kesarjanan kita juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti yang kita sepenggarkan hari ini dan salah satu contohnya juga kita punya komunitas Android yang cukup aktif juga dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna apa ya lebih mengembangkan lagi bahwa untuk saat ini yang lebih mempopulerkan mempopulerkan lagi dunia IT dimana saat ini memang pilihan yang paling realistis kalau mau dipilih di bidang pekerjaan menurut saya adalah bidang teknologi kenapa? ya tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi saat ini makanya CCIT Fakultas Renifu ini mungkin bisa bisa dijadikan teman-teman semua disini yang calon-calon siswa baru atau teman-teman dari penampisan tren Minha Jusobirini ini nanti kalau mau join silahkan karena ini pendidikan profesional pendidikan yang dibentuk sebagai pendidikan siap kerja berkelas internasional milik Fakultas Teknik Universitas Indonesia kita juga sering menyelenggarakan kegiatan webinar seperti ini mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang akan kita tetap selenggarakan dan bahkan jauh lebih menarik atau bahkan tadi juga disampaikan mungkin ada jilid ketiga dan kompetensi dari pembicara Ibu Amelia Fitri ini ya ini itu aja yang saya sampaikan jadi kalau nanti mau tahu detail tentang CCIT FUI silahkan langsung kepoin aja website kita di CCIT.eng.ui.acl.id atau langsung follow juga Instagram CCIT di CCIT underscore atui ini aja saya kembalikan ke Bu Nurul terima kasih baik-baik menarik sekali ya terima kasih Mas Bayu terima kasih Ibu Amel juga Mas Adli menarik sekali ya materi webinar kita hari ini banyak sekali poin-poin penting yang dapat kita jadikan pendolongan dalam bersifat kita bisa menyelami diri sendiri tadi dengan beberapa quiz dari Ibu Amel sekaligus kita menata keperibadian kita agar lebih baik lagi ke depan dan rupanya tidak hanya mindset dalam perilaku terhadap rekan kerja namun mindset untuk menganggap terhadap situasi yang perlu kita garis bawahi mungkin teman-teman juga pernah mendengar satu quote yang berbunyi when love and skill works together expect a masterpiece artinya tentu saja ketika kita melibatkan emosional yang baik kita ketulusan dalam setiap pekerjaan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik karena sudah pasti totalitas pikiran dan perasaan akan bersinergi dalam vibrasi yang positif sehingga kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa nah hari ini kita banyak belajar dari Ibu Lia dan terima kasih juga kepada Ibu Devi atas sharingnya Mas Bayu Mas Adli Mas Syahrul spesial juga buat Pak Surya tadi yang sudah menyebut kita di awal sudah pamit duluan beliau memberi support luar biasa ya terhadap webinar-webinar kita seri populer ini tentunya harapan kita bersama siswa-siswi lulusan sisi IT yang siap kerja juga tidak hanya menguasai skill namun juga memiliki mindset yang sudah terbentuk jadi jangan lewatkan seri-seri webinar selanjutnya ya dan bagi semua peserta semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi suatu landasan yang menuntun kita pada keuksesan tidak hanya dalam menitik karir namun juga dalam setiap afek kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari hubungan antar personal jangan lupa untuk selalu update info-info webinar seri populer selanjutnya hanya di IG dan Youtube Official Sisi IT dan tentunya gratis dari Sisi IT mohon maaf jika ada salah-salah kata saya tutup webinar ini dengan ucapan Alhamdulillah Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Mbak Lia Terima kasih Terima kasih banyak Pak Surya Pak Bayu Mbak Nurul Mbak Devi Mbak Devi Mas Bayu dan Bapak Ibu semua para para peserta kakak-kakak sahabat Sisi IT sahabat Sisi IT mulai sekarang kita sebut sahabat Sisi IT ya Pak Surya sahabat Sisi IT dari penjuru Indonesia terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sisi IT Programming Future dihis definahan horn terima kasih Terima kasih.